Alam Asura sungguh murah hati. Li Qing San memuji. Dia menginginkan senjata yang cocok, jadi mereka mengiriminya persenjataan. Dia kemudian bertanya pada Yin Qing, Aku belum sempat bertanya padamu, tapi apakah suara itu benar-benar dari alam Asura itu sendiri? Inilah yang paling membuat dia penasaran. Mungkinkah sebagai sebuah dunia, ia juga memiliki kehidupan dan kesadaran. Maaf, saya juga tidak tahu. Sebagai komandan Asura, saya tidak bisa mengetahui rahasia yang begitu dalam. Anda harus menjelajahinya sendiri di masa depan. Jika Anda memang orang yang legendaris, Anda pasti bisa mengungkap rahasia ini. Yin Qing menyaksikan pertempuran antara Li Qing Shan dan Dewa Api Raksasa, dan sikapnya terhadap Li Qing Shan menjadi semakin penuh hormat. Bukan lagi sikap asal-asalan yang tidak mempedulikan hidup dan mati pada awalnya. Dia menunjukkan rasa hormat dari lubuk hatinya. Saya ingin bertanya, siapa orang legendaris itu? Alam Asura dan Dao Surgawi bertarung tanpa henti, tetapi mereka lebih banyak kalah daripada menang. Itu semua karena Dewa Surgawi sakra menyatukan surga, dan semua makhluk di Dao Surgawi bekerja sama. Di sisi lain, alam Asura seperti asepiring pasir lepas tanpa pemimpin. Dikatakan bahwa Dewa Iblis Asura akan muncul dan memimpin masa untuk menyerang langit, memperoleh kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedengarannya menarik. Apa menurutmu aku mirip orang legendaris? Li Qingxian merentangkan tangannya dan berpose. Aku belum pernah melihat orang yang legendaris, jadi bagaimana aku berani mengatakan kamu mirip dengannya? Namun, karena keberadaan misterius itu memberikan altar persenjataan Asura ini kepadamu, itu pasti karena dia mengira kamu mirip dengannya. Meskipun Yin King mengagumi Li Qingxian, sulit baginya untuk mengatakan bahwa Li Qingxian adalah orang legendaris, karena ada terlalu banyak orang legendaris, seperti itu di alam Asura. Setiap Raja Asura yang dia lihat percaya bahwa mereka adalah satu. Dan ada banyak Asura yang menerima wahyu dan hadiah dari keberadaan misterius. Dari sudut ini, jika Li Qingxian memasuki alam Asura, dia dapat dianggap sebagai elit di antara Asura. Dia memiliki semangat dan kekuatan untuk mendominasi suatu wilayah, jadi dia layak atas kesetiaannya. Namun, dibandingkan dengan elit lainnya, dia tidak sehebat itu. Li Qingxian tersenyum. Sepertinya kamu tidak akan mati jika mengatakan sesuatu yang baik. Lupakan saja, aku akan mencoba efek magis dari altar persenjataan Asura ini. Tapi senjata apa yang harus saya ganti? Jika kamu tidak bisa memutuskan, mengapa tidak membiarkan altar persenjataan Asura yang memutuskan? Itu bekerja. Senjataku bukanlah pedang bundar saat itu. Aku mendapat wahyu dari altar persenjataan Asura dan menukarnya dengan arkvoid. Sayangnya, senjata itu terbakar. Yin King menghela nafas. Jangan khawatir. Kamu bertarung untukku, jadi aku akan membantumu mendapatkan senjata yang tidak lebih lemah dari senjata aslimu. Li Qingxian menepuk bahu Yin King. Yin King tersenyum. Singkatnya, Asura percaya bahwa pilihan senjata yang dipilih seorang pejuang adalah keinginan dari lubuk jiwa yang terdalam. Itu semacam takdir. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Apa nasibku? Qingxian, Li San, Ura, Kaisar, Dao. Qingxian, untuk mengatakan, San Lin, San, Ke, 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 Lalu, Ura, Lin. Dalam sekejap, dia melihat puluhan ribu senjata melayang di udara. Jumlahnya jauh melebihi delapan belas senjata, tapi semuanya diselimuti lapisan bayangan. Dia melambaikan tangannya, dan pedang panjang terbang ke tangannya. Dia mengayunkan semua teknik pedang yang dia pelajari dalam hidupnya, dan benar saja, pedang ki saling bersilangan, sangat indah tak tertandingi. Namun, sepertinya ada sesuatu yang hilang, dan bayangan pada pedang panjang itu tidak pernah memudar. Dia menggelengkan kepalanya, membuang pedang panjangnya, dan mengambil palu godam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Ying Qing dan Little N berdiri di samping, memperhatikan Li Qingxian memberi isyarat dengan tangannya yang kosong, seolah-olah dia sedang menggunakan segala jenis senjata. Senjata yang terukir di Asura Altar of Armaments menyala satu per satu, lalu meredup satu per satu. Li Qingxian mengerutkan kening. Dalam sekejap mata, dia sudah menggunakan tujuh puluh hingga delapan puluh senjata. Namun, dia menggunakan selusin senjata tipe pedang, termasuk pedang raksasa, pedang panjang, pedang pendek, dan pedang bermata dua. Tidak perlu membicarakan yang lain, tapi dia tetap tidak menyukainya. Ying Qingxian berkata bahwa menemukan senjata itu seperti pergi kencan buta, jadi yang kurang darinya sekarang adalah cinta pada pandangan pertama. Dia melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang hilang di sini. Tunggu, kenapa tidak ada pedang di sini? Di antara semua jenis senjata, jika harus mengatakan mana yang paling umum dan memiliki jenis paling banyak, itu pasti pedang. Namun, di ruang ini, ada berbagai macam senjata, tapi tidak ada satupun pedang. Tidak ada satupun pedang. Jadi dia meraung, beri aku pedang. Dan kemudian ada pedang. Itu adalah pedang kecil yang sangat tidak mencolok, pendek, dan kecil. Itu tidak bisa disebut senjata, tapi itu membuat Li Qingxian merasa sangat familiar. Dia mengulurkan tangan dan memegang pedang kecil di tangannya, melambaikannya dengan santai, dan tiba-tiba teringat bahwa ini adalah senjata pertama yang dia miliki. Di kandang sapi kumu itu, dengan sup daging yang mendidih di api unggun, dia memegang pedang kecil ini, dan memaksa kembali saudara laki-laki dan perempuan iparnya yang telah menindasnya. Pedang inilah yang membantunya membunuh musuh pertamanya di malam terang bulan setelah dia mabuk. Li Qingxian tiba-tiba tercerahkan, dan dia meraung panjang, para dewa sedang mengawasi, keadilan hanya ada di pedang. Dengan dua dentang, dua tongkat berduri pertama-tama dilemparkan ke kakinya, dan kemudian berbagai senjata roh dan senjata sihir yang dia peroleh dari pertempuran sebelumnya ditumpuk di altar persenjataan Asura. Ketika dia meletakkan 527 senjata, altar persenjataan Asura tiba-tiba menyala. Li Qingxian merasakan sesuatu dan tahu bahwa inilah batasnya. Bukan karena, gudang senjata, yang legendaris tidak memiliki senjata yang lebih baik, tetapi dengan budidaya, niat membunuh, dan kapasitas senjatanya saat ini, dia hanya bisa menukar senjata dengan level ini. Li Qingxian merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, tetapi Li Qingxian sangat terkejut di sampingnya. Dia pernah melihat Raja Asura menggunakan altar persenjataan Asura untuk menukar senjata, tetapi jumlah dan kualitas senjata yang dia korbankan hampir sama. Faktanya, itu bahkan sedikit lebih rendah. Ini karena semakin kuat suatu senjata, semakin baik. Setelah melampaui tingkat kendali pengguna, senjata tersebut akan langsung menjadi bumerang, dan bahkan menjadi masternya. Hal semacam ini biasa terjadi di alam Asura. Senjata ilahi memiliki roh, dan mereka tidak akan mengenali yang lemah. Dengan budidayanya pada kesengsaraan surgawi kedua, dia benar-benar bisa mendapatkan pengakuan dari, gudang senjata. Benar-benar tidak terbayangkan, jika dia pergi ke alam Asura, dia hanya akan menjadi putra surga yang bangga, seorang elit di antara para elit. Pengorbanan. Li Qingxian berteriak, dan 527 senjata semuanya terbang, berputar ke altar persenjataan Asura dan menghilang. Saat senjata terakhir menghilang, cahaya merah darah tiba-tiba melesat ke langit. Ketika cahaya merah darah menghilang, sebuah senjata ditusukkan ke Asura Altar of Armaments. Eh, kenapa itu pedang? Aku jelas menginginkan, pedang. Ekspresi Li Qingxian berubah, dan dia menyadari bahwa dia salah lihat. Itu benar-benar pedang, tapi panjang dan lurus tanpa lengkungan apapun. Jika bukan karena fakta bahwa ia hanya memiliki satu sisi, itu akan terlihat lebih seperti pedang pada pandangan pertama. Pedang itu berwarna merah tua, seolah-olah lapisan darah telah mengembun, dan terlihat agak redup. Selain itu, tidak ada hal lain yang perlu disebutkan. Tidak ada pelindung, tidak ada hiasan, dan bahkan gagangnya pun lurus. Tidak hanya terlihat sangat membosankan, tetapi juga tidak memiliki aura yang tajam. Ini pedang berharga yang aku tukarkan dengan lebih dari 500 senjata. Mengapa ini terlihat seperti pekerjaan kikuk seorang magang pandai besi? Aku seharusnya menempanya menjadi pedang, tapi kahlian ku tidak cukup bagus, jadi itu menjadi pedang. Li Qingxian bergumam dalam hati sambil memegang gagang pedang. Yin Qing mengerutkan kening sambil berpikir. Dia merasa pedang ini agak familiar, tapi dia juga merasa itu tidak seharusnya. Bagaimanapun, alam asura terlalu besar, dan terdapat banyak senjata. Tidak peduli seberapa berpengalaman dan berpengetahuannya dia, dia tidak mungkin mengetahui semuanya. Baru setelah Li Qingxian memegang gagang pedang, jantungnya tiba-tiba melonjak. Mungkinkah pedang itu? Yang mulia, berhati-hatilah. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang dari telapak tangan Li Qingxian. Sepertinya ada banyak paku di gagang pedang yang bahkan tidak memiliki hiasan, dan paku ini terus-menerus berputar dan menusuk ke dalam telapak tangannya, dengan rakus menghisap darahnya. Sudah kuduga, ada yang aneh. Li Qingxian tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dia tidak takut pada pedang iblis atau pedang iblis yang akan melahap pemiliknya. Dia hanya takut pedang ini terlalu lemah. Itu bisa menembus kulitnya dalam sekejap. Meski dia tidak berjaga-jaga, itu juga membuktikan kalau pedang ini tidak biasa. Dia mengabaikan rasa sakit di telapak tangannya dan menarik pedang itu keluar dari Asura Altar of Armaments. Pedang yang awalnya berat sekarang ditutupi dengan garis merah pekat yang tampak seperti pembulu darah. Li Qingxian memegang pedang secara horizontal di depannya. Tangan kirinya dengan lembut menyentuh pedangnya, dan kapiler padat menyebar dari pedangnya. Mereka menusuk telapak tangannya dan menghisap darahnya. Li Qingxian tidak menghentikannya, membiarkan pedang aneh itu menghisap darahnya. Dia ingin melihat perubahan seperti apa yang akan dialami pedang ini. Kau ingin menghisap darahku? Saya mungkin juga membiarkan Anda menyedot isi hati Anda. Li Qingxian mengayunkan pedang itu ke belakang dan menusukkannya ke jantungnya. Pedang aneh itu seperti orang yang sekarat karena kehausan di padang pasir yang tiba-tiba melihat mata air jernih, dan pedang itu menghisap darahnya dengan liar. Lambat laun, tubuh Li Qingxian menjadi pucat, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Sementara pedang aneh itu menghisap darahnya, dia mengambil kesempatan untuk menyempurnakan pedang itu. Proses pemurniannya ternyata lancar. Bukan karena pedang aneh itu tidak memiliki roh, tapi pedang itu sangat menyambut pemilik barunya. Alasannya membuat ekspresi Li Qingxian sedikit aneh. Dia bergumam. Rahang darah. Ini adalah nama pedang itu. Itu adalah semangat yang luar biasa, tetapi hanya memiliki satu persyaratan, dan itu adalah darah. Tidak peduli apakah itu darah musuh atau tuannya. Semakin kental dan murni darahnya, semakin kuat kekuatannya. Alasan mengapa ia tidak melawan dan membiarkan Li Qingxian memperbaikinya adalah karena tidak ada darah yang bisa dihisap di gudang senjata. Kedua, dia sangat puas dengan darah Li Qingxian. Li Qingxian mengembangkan sembilan transformasi iblis dan dewa, menggabungkan empat garis keturunan iblis sapi, iblis penyu, dan phoenix. Setiap garis keturunan bisa dikatakan tiada tarahnya. Meskipun belum mencapai tingkat ke sembilan dan tidak dapat dianggap benar-benar murni, itu sudah sangat langka. Setelah beberapa lama, Li Qingxian perlahan mengeluarkan blut jauh. Berat badannya turun banyak, dan wajahnya sangat kuyuh. Namun, pedang di tangannya berwarna merah darah, dan dia penuh semangat. Dia memiliki firasat samar bahwa pedang ini bahkan bisa mematahkan pedang berharga seperti pedang fog bow dan pedang naga iblis. Ini memang senjata terkuat yang ia peroleh dalam hidupnya. Dan karena bentuknya seperti pedang, itu bahkan lebih membantu dalam mengubah dao pedang yang dia kembangkan menjadi sabre dao secara perlahan. Hanya saja penghisapan darah ini sedikit kejam. Fisikku sekarang lebih kuat dari rata-rata Raja Daemon, dan dengan transformasi iblis harimau, aku tidak peduli dengan cedera fisik. Transformasi phoenix dapat menjaga vitalitasku dan membuatnya tak ada habisnya. Jika orang biasa menggunakan pedang ini, mereka mungkin akan tersedot sampai mati sebelum bisa membunuh musuh. 902. Wajah Li Qingxian pucat, seolah dia sakit parah. Tidak ada sedikitpun kehidupan dalam dirinya, namun tulang-tulangnya yang terjal bahkan lebih menonjol. Matanya bersinar terang, dan kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Kata-kata Yin Qing membuatnya bertanya, mengapa beruntung, dan mengapa disayangkan. Yin Qing berkata, pedang rahang darah ini benar-benar merupakan pedang harta karun yang langka. Kekuatan penghancurnya sangat menakjubkan, dan hampir tidak ada senjata dengan tingkat yang sama yang dapat menandinginya. Namun pedang ini terkenal bukan karena kekuatannya, melainkan karena terlalu sulit digunakan. Satu-satunya cara untuk melepaskan kekuatan pedang ini adalah dengan membuatnya meminum darahnya, dan kualitas darahnya sangat tinggi. Tidak bisakah kita menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran? Selama kita terus membunuh musuh, itu akan baik-baik saja. Li Qingxian memeriksa blut jauh bled berwarna merah terang di tangannya dan samar-samar memahami arti yang terkandung di dalamnya. Itu adalah rasa haus yang tak terpuaskan akan darah. Siapa yang bisa menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran? Bahkan jika kamu menang, kamu mungkin tidak bisa membunuh musuh yang kuat. Itu sebabnya bila ini harus melihat darah ketika ditarik. Jika tidak, jika ia tidak meminum cukup banyak darah musuh, ia akan meminum darah tuannya. Bahkan jika Raja Asura menggunakan pedang ini dan meminum darahnya, dia akan menjadi sangat lemah. Jika Komandan Asura sepertiku berani memegang gagangnya sepertimu, hidupku mungkin dalam bahaya. Namun, justru karena sangat sulit untuk digunakan maka pemilik blut jauh bled akan sering menawarkannya di Asura Altar of Armaments sebagai ganti senjata lain. Banyak senjata ilahi yang lebih kuat dari itu telah dihancurkan dalam perang, tetapi senjata itu tetap dipertahankan selama ini. Jika yang mulia belum terbiasa, Anda bisa menawarkannya lagi. Senang rasanya bisa memonopoli Altar Persenjataan Asura. Tidak, menurutku pedang ini cukup bagus. Sangat cocok untuk melukai orang. Juga, jangan lupa bahwa dunia ini bukanlah alam Asura. Intensitas dan kepadatan pertarungannya tidak terlalu besar, jadi masih ada banyak waktu untuk pulih. Saat dia berbicara, Li Qingxian memasukkan pil spiritual ke dalam mulutnya. Dia memiliki garis keturunan burung Phoenix, jadi kemampuannya menghasilkan darah sangat kuat. Terlebih lagi, setelah menyempurnakan blut jauh bled, dia bisa merasakan keunikan dari pedang ini. Rasanya seolah-olah itu terhubung dengan garis keturunannya, dan ketika dia menggunakannya, semudah menggerakkan lengannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh senjata lain di masa lalu. Jadi, dia punya ide. Dia memasukkan kekuatan getaran ke dalamnya, dan lapisan riak hitam muncul di bilahnya. Dengan gelombang cahaya, retakan hitam tertinggal di kehampaan. Pedang yang bagus. Kata Li Qingxian, dia tidak pernah mengandalkan senjata, karena metode yang paling merusak adalah tinjunya. Kekuatan destruktif dari getaran itu terlalu besar. Jika dia menggunakan senjata sebagai medianya, kerusakan senjata itu tidak dapat dihindari tidak peduli seberapa hebat kendalinya, kecuali dia menekan kekuatan getaran dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, jika itu masalahnya, penggunaan senjata tidak ada gunanya. Dia mungkin sebaiknya menggunakan tinjunya saja. Setelah meminum hampir seluruh darahnya, blut jauh sabar sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya dan bukannya objek eksternal. Dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan getaran sepuasnya dan menggabungkan kemampuan ilahi ke dalam teknik pedangnya. Di mata orang biasa, itu adalah sebuah kelemahan, namun kenyataannya, itu adalah kekuatan terbesarnya. Ketika ujung pedang menyatu dengan kekuatan getaran, kekuatannya tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Itu memungkinkan kekuatan destruktifnya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti harimau bergigi. Blut jauh sabre juga gemetar seolah-olah telah bertemu dengan sahabat karibnya. Ada kecocokan alami antara manusia dan pedang. Li Qingshan membelai pedangnya. Karena kamu adalah pedangku, aku harus memberimu nama yang bagus. Blut jauh terlalu kasar. Hem, biarkan aku memikirkannya. Rahang, juga berarti, gigi. Ini setara dengan nama Anda. Dan karena sifat macanku, aku memperoleh persetujuan dari alam asura dan mendapatkanmu. Ini adalah nasib kita. Mulai sekarang, Anda akan mengikuti nama keluarga saya, Hu. Sebut saja kamu, Hu ya. Li Qingshan mengangkat Tiger Fang dengan bangga dan bertanya pada Little N dan Yin Qing, apa pendapatmu tentang nama ini? Mungkin karena contoh sukses dalam menamai dirinya, Qingshan, dia selalu sangat percaya diri dengan keterampilan penamaannya. Tentu saja, nama N kecil, juga merupakan mahakaryanya, tidak kalah dengan, Qingshan. Benar saja, N kecil berkata dengan tulus, Baiklah. Yin Qing tergagap, ekspresinya sedikit kesal. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kecantikannya, atau dia tidak memahami adat istiadat dunia ini. Dia berpikir, Tiger Fang, bukankah ini julukan anak gunung? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kedengarannya jauh lebih kasar daripada Blutjau. Namun, mengubah nama pedang seperti ini bukanlah perkara mudah. Jika saya adalah Blutjau Sabre, saya tidak akan pernah mau mengubahnya menjadi Tiger Fang. Nama senjata dengan roh seperti ini tidak bisa diubah sesuka hati. Itu harus disetujui oleh roh. Saat itu, Li Qing Shan telah sepenuhnya menundukkan dan menyempurnakan pedang naga melonjak sebelum dia bisa mengubahnya menjadi pedang naga iblis. Di bawah tatapan ketiganya, pedang panjang itu berkedip dengan cahaya berdarah dan tiba-tiba meredup. Sebagian pembuluh darahnya menyala, dan tulisan, Taring Harimau, muncul di darah. Meskipun pedang itu memiliki semangat, ia tidak memiliki kecerdasan yang kompleks. Itu tidak akan palsu seperti manusia. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa ia telah menyetujui nama baru yang diberikan Li Qing Shan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Terlebih lagi, mereka melakukannya tanpa penindasan atau paksaan apapun. Jika orang lain mendapatkan pedang ini di masa depan, nama yang akan mereka peroleh adalah Tiger Fang, dan bukan Blood Jow. Baik-baik saja maka, Yin Qing menghela nafas dalam diam. Bagaimanapun, senjata menjadi terkenal karena orangnya dan pertempurannya. Apakah kamu keberatan? Qing kecil. Li Qing Shan mengalihkan pandangannya dan bertanya sambil tersenyum. Qing kecil. Yin Qing menggigil. Tidak, tidak, nama ini sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Dia ragu-ragu sejenak. Namun, Yang Mulia, tolong panggil saya dengan nama saya. Qing kecil. Dia tidak tahan sama sekali. Ai, pada akhirnya, kamu telah tinggal di alam Asura terlalu lama. Yang kamu tahu hanyalah bertarung dan membunuh sepanjang hari. Tidak dapat dihindari bahwa kamu tidak memiliki mata yang baik atau buruk dalam menentukan nama. Ini bukan salahmu. Baiklah, aktifkan Asura Altar of Armaments. Kamu harus menukarnya dengan senjata terbaik. Li Qing Shan menepuk bahu Yin Qing dengan cara yang menghibur. Yin Qing terperangah, tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Li Qing Shan makan pil spiritual setiap hari dan vitalitas wajahnya akhirnya pulih. Dia tidak lagi kuyuh, tapi dia masih terlihat seperti baru saja sembuh dari penyakit serius. Wajahnya pucat, tapi dia tampak tidak peduli saat dia memainkan pedang taring harimau di tangannya. Pedang itu dilengkapi dengan sarungnya. Karena bilahnya lurus sempurna, bilahnya lebih terlihat seperti sarungnya. Raja Pohon beringin membuatnya sendiri dari dahan pohon. Warnanya benar-benar hijau tua dan sepertinya baru saja putus dari dahannya. Masih terdapat butiran kulit pohon dan belum diukir sama sekali. Hanya ada lingkaran akar udara di sekitarnya, yang menyegel vitalitas taring harimau di dalamnya, mencegahnya bocor sama sekali. Tidak hanya memastikan bahwa darah Li Qing Shan tidak terbuang sia-sia, tetapi juga menyembunyikan niat membunuh. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pedang darah yang begitu kejam sebenarnya tersembunyi di dalam, selubung, yang sederhana dan alami. Li Qing Shan menggantungkan pedang taring harimau di pinggangnya dan berkata pada N kecil, ayo pergi. Kita akan pergi ke istana kristal dan melihatnya. Melalui ramalan penyuruh, akan ada banyak gangguan dalam perjalanan ini, tapi dia bahkan lebih tidak takut lagi sekarang. 903. Di puncak utama gunung Fire Milk, di tengah-tengah istana megah berwarna merah tua ada tempat yang menyerupai bunga kecil. Pohon wutong dewa ditanam di sana. Kulitnya berwarna merah seperti api, dan daunnya seperti bunga, bertumpuk dan terjalin menjadi kanopi besar. Meskipun ukurannya tidak sebesar raja pohon beringin, itu tetap merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan, bersinar dengan cahaya kristal yang murni. Cabang-cabang berwarna merah tua itu menjalin sarang besar, yang merupakan tempat burung phoenix bertengger di masa lalu. Burung dewa mulia ini pernah beristirahat di sini, bernyanyi, terlahir kembali di Nirwana, dan naik. Ketika burung phoenix terbang, tidak ada yang tahu apakah ia memiliki perasaan nostalgia atau tidak. Ketiga raja pemakan api duduk di bawah pohon wutong dewa, masing-masing memegang tablet api dewa. Aura mereka terhubung, menjadi tidak terpisahkan saat mereka terus berlatih dan bekerja sama dalam lautan kesadaran mereka. Sepuluh hari telah berlalu sejak letusan gunung berapi. Bagi mereka, itu hanya sepersekian detik. Setelah itu, sepersekian detik, ini berlalu, dan mereka pada dasarnya merasakan bayangan menyelimuti hati mereka pada saat yang bersamaan. Mereka membuka mata dan saling memandang. Apa yang sudah terjadi? Pemakan api tidak ahli dalam ramalan, tetapi pada tingkat kultivasi mereka, mereka jelas akan mengembangkan perasaan yang mendalam terhadap takdir. Namun apa yang mereka rasakan saat ini jelas bukan pertanda baik. Tak lama kemudian, seorang pendeta dukun berjubah merah menyala bergegas masuk ke taman kecil yang suci dan melaporkan kepada tiga raja bahwa ada seorang anggota klan yang telah meninggal. Di mana dia meninggal, Su Fen mengerutkan kening. Su Zai dan Zuyian saling bertukar pandang. Kematian seorang anggota klan jelas tidak sebanding dengan pendeta dukun yang secara khusus mengganggu budidaya mereka. Tepat di kaki gunung. Bagaimana dia mati? Apakah sesuatu terjadi pada kultifasinya? Atau apakah dia bertengkar dengan seseorang? Kerutan di dahi Su Fen semakin dalam. Di sekitar gunung Fire Melt, dia tidak bisa memikirkan cara ketiga selain dari dua situasi ini. Jika itu benar-benar salah satu dari dua situasi ini, dia pasti harus menghukum pendeta dukun yang tidak mengetahui seberapa parah situasinya. Tidak juga. Sepertinya. Sepertinya penyakit aneh, atau dia diracuni. Bahkan pemakan api pun bisa jatuh sakit, jadi siapa yang bisa meracuni gunung api meleleh? Di mana mayatnya? Di bawah pimpinan pendeta dukun, ketiga raja itu tiba di sebuah ruangan batu di kaki gunung api meleleh. Seorang pemuda pemakan api tergeletak di sana. Zuyian tahu bahwa pemuda ini adalah seorang jenius yang cukup terkenal di generasi muda klan. Dia berkultifasi dengan kecepatan yang sangat cepat dengan melahap roh api, dan sudah hampir menembus kesengsaraan surgawi yang pertama. Mungkin dia akan menjadi raja dalam seribu tahun, tapi sekarang, dia meninggal secara misterius. Apalagi wajahnya pucat pasi, dan matanya terbuka lebar, seolah tak percaya nasib seperti itu menimpanya. Dia dipenuhi rasa takut dan putus asa. Ada yang tidak beres. Dia kehilangan amarahnya. Tzu Zai menutup mata pemuda itu. Bagi para pemakan api, kemarahan bukan hanya sebuah emosi, tetapi semangat pertempuran yang tidak pernah berakhir. Bahkan ketika mereka menghadapi kematian, mereka tidak boleh memiliki ekspresi seperti itu. Rekan pemuda itu dipanggil. Dia tampak seumuran dengan pemuda itu, dan dia memiliki wajah yang cerah dan cantik. Namun, saat ini, dia diliputi kesedihan. Kematian pemuda itu seakan merenggut seluruh kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana dia mati? Tzu Yan bertanya. Melapor kepada rajaku, beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba berkata bahwa hatinya sedang tidak enak badan. Saya pikir dia telah menelan terlalu banyak api dan tubuhnya tidak tahan, jadi saya biarkan dia beristirahat di sini. Kehilangan semangatnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda, dan mati dengan tenang. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Pernahkah kamu melihat orang mati sebelumnya? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Tzu Zai menatap gadis muda itu dan dengan tajam memperhatikan kulit pucat yang mirip dengan pemuda itu, hanya saja tidak terlalu jelas. Dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam. Ah aku hanya merasa tidak enak badan. Gadis muda itu mau tidak mau menjadi sedikit panik ketika, Raja Bencana, yang dia puja menanyainya. Dia merasa lebih tidak nyaman di dalam. Sufen tiba-tiba memasukkan tangannya ke dada pemuda itu dan menggalis sebuah jantung. Dengan betapa tak terkendalinya dia selama ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Hati yang seharusnya berwarna merah menyala telah berubah menjadi batu putih ke abu-abuan. Gadis muda itu menjerit sedih, memegangi dadanya dan mundur selangkah. Luka ganas muncul di sisi kiri dadanya. Jauhkan tanganmu, perintah Zuzai. Dialah yang tiba-tiba menyerang, membelah dada kiri gadis muda itu. Gadis muda itu menahan rasa sakit dan menjauhkan tangannya. Di antara tulang-tulang bergerigi itu ada hati berwarna merah menyala. Sebagian besar warna putih ke abu-abuan telah melahapnya, membuatnya sangat redup. Kenapa jadi seperti ini? Sufen berteriak dengan marah. Selain mereka, masih banyak anggota klan lain yang merasa tidak enak badan. Sepertinya semua itu dimulai setelah letusan gunung berapi sepuluh hari lalu. Pergilah, temukan semua orang yang merasa tidak enak badan. Pendeta Dukun pergi dengan perintah. Tak lama kemudian, ia kembali bersama para pemakan api dengan gejala serupa. Tak satupun dari mereka yang pernah mengalami kesengsaraan surgawi, tetapi jumlahnya begitu banyak sehingga membuat ketiga pelahap api itu terkejut. Dan ini terjadi bahkan setelah banyak pemakan api percaya bahwa tubuh mereka baik-baik saja, atau gejalanya belum mulai muncul. Apa yang membuat mereka semakin merasa tidak nyaman adalah selama ini, Zuzai telah menghilangkan warna putih keabu-abuan dari hati gadis muda itu sepanjang waktu. Dia memasukkan tangan kanannya ke dada gadis muda itu dan mencengkeram jantungnya dengan kuat, tapi dia takut menggunakan terlalu banyak tenaga, atau jantungnya akan langsung meleleh. Namun, hal itu pada dasarnya tidak efektif. Ini bukan racun biasa, ini lebih seperti penyakit yang dibicarakan manusia. Ketiga pelahap api itu mencium aroma skema pada saat yang bersamaan. Ada yang salah dengan letusan gunung berapi kali ini. Seseorang telah merusak apinya. Siapa itu? Merfok. Raja Yue. Itu bukanlah masalah yang harus mereka pertimbangkan saat ini. Prioritas mereka saat ini adalah menyembuhkan penyakit aneh ini. Jika semua anggota klan yang terinfeksi mati seperti pemuda itu, pada dasarnya itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan bagi gunung Fire Melt. Jangankan menyerang gunung Safage, mereka bahkan sudah melupakan perang dengan Merfok. Klakson melengking terdengar dari puncak utama gunung Fire Melt, mengumpulkan semua eselon menengah dan atas. Sudah waktunya untuk meletus. Ayah, apakah kamu melihatnya? Anda tidak menyalahkan saya, bukan? Rusin menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri di kediamannya sebelum tiba di puncak gunung sendirian. Menatap ke arah gunung Fire Melt, wajah penuh antusias memuncul di kepalanya. Saat dia menanggung rasa sakit dan siksaan akibat konflik antara api dan air, dia akan selalu memikirkan cara untuk membuatnya tertawa. Bahkan setelah mereka ditangkap dan dibawa ke gunung Fire Melt, menyaksikan tanpa daya saat istrinya dibakar sampai mati, dia masih tersenyum, seolah itu hanya lelucon keji. Saat itu, dia sangat membencinya, bahkan lebih dari kebenciannya pada Zuyian. Ini berlanjut sampai dia menggunakan kesempatan ketika Zuyian sedang berkultivasi terpencil untuk keluar dari gunung api meleleh bersamanya. Tidak ada yang menyangka seorang pemakan api akan begitu sabar. Dia berhasil membodohi semua orang, meninggalkannya dengan senyuman pada akhirnya. Putri, sekarang semuanya telah terjadi, aku harus memberitahumu sebuah rahasia besar. Sebenarnya, ibumu dan aku menjemputmu. Hah! Haha, kamu sudah tertipu. Pergilah ke utara, semakin jauh semakin baik. Putriku yang baik, aku akan datang menemuimu segera setelah aku memancing para pengejarnya. Pada akhirnya, dia jatuh cinta lagi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta maaf, tetapi meskipun dia melakukannya, dia pasti akan ditertawakan. Huff! Aku tidak peduli kamu menyalahkanku atau tidak. Aku tetap melakukannya. Aku selalu disengaja seperti ini. Aku tidak patuh sama sekali. Rusin bergumam pada dirinya sendiri dan mengusap dadanya. Hatinya milik seorang pemakan api telah menjadi sedingin batu. Untuk menyaring virus yang secara khusus menargetkan pemakan api ini, dia selalu menjadi subjek uji terbaik. Itu semua berkat buku besar surgawi dari Tungku Awan sehingga dia bisa mengubah hatinya menjadi batu dan memurnikan batu menjadi batu diok, jadi dia tidak perlu membayar dengan nyawanya. Dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada tuannya, Hua Chi. Pria tua kecil berkulit gelap itu bersikeras menyelamatkan cutian yang menyebalkan itu, dan dia dengan murah hati memberikan semua bantuan ini padanya. Namun, dia tidak perlu terlalu bersyukur. Lagipula ini bukan pertama kalinya dia menyelamatkan nyawanya. Saya benar-benar bertemu banyak orang yang lembut. Dibandingkan dengan Li Qingshan, pria menyedihkan yang tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tuanya, diintimidasi oleh saudara laki-laki dan perempuan iparnya, bertemu dengan segerombolan musuh kemanapun dia pergi. Hidupku masih sangat baik. Rusin menemukan keseimbangan dengan Li Qingshan yang menyedihkan dalam kepuasan. Lalu dia bergumam dengan, Kedengkian, kali ini dia akan bentrok dengan merpepel lagi di Istana Kristal, kan? Gong Yuan, oh Gong Yuan, bertemu dengan penjahat seks seperti dia sungguh merupakan kemalanganmu. Pada saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya, Li Qingshan mengusap hidungnya dan menatap peta laut di tangannya. Dia berkata kepada Little N, Istana Kristal mungkin ada tepat di bawah. Orang-orang merpeh sungguh kasar. Mereka bahkan tidak punya siapapun yang menyambutku. Bagaimanapun juga, aku memang menyelamatkan nyawa ratu mereka. Jika kamu tidak menggunakan metode itu, orang-orang merpeh mungkin akan lebih berterima kasih padamu. N kecil tersenyum. Dalam hal memahami pikiran orang, dia benar-benar melampaui Li Qingshan. Di langit di atas pulau kapal raksasa, dia dan Gong Yuan bersama-sama menangkis musuh yang kuat melalui metode yang hampir mirip dengan budidaya ganda. Saat itu, Gong Yuan mungkin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Ketika pikirannya secara sepihak ditekan dan dikendalikan olehnya, dia mungkin secara naluriah bergantung dan menaatinya. Namun, sekarang orang tersebut terlibat, sikapnya benar-benar berbeda. Dia adalah ratu merfok yang perkasa, begitu mulia, dingin, dan sombong, namun dia sebenarnya dipeluk oleh seorang pria di depan semua orang. Itu sudah cukup membuatnya merasa terhina dan marah. Namun, dibandingkan dengan rasa malu karena pikirannya diserang dan dikendalikan, ini bukanlah apa-apa. Dan, pria ini telah mengabaikan martabatnya sejak awal. Ketika dia menyelamatkannya, dia melakukannya melalui transaksi. Dia tidak bisa dianggap bertindak berani demi alasan yang adil. Menjelang akhir, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, mendiskusikan kondisi aliansi dengannya. Jika bukan demi berurusan dengan tablet api ilahi dari para pemakan api, jika bukan demi menemukan cara untuk menghadapi iblis dalam dirinya, dia mungkin rela untuk tidak pernah melihatnya lagi selama sisa hidupnya. Hidupnya? Atau bahkan langsung membunuhnya? Little N menganalisis prinsip-prinsip ini untuk Li Qingshan dan tersenyum. Itulah mengapa kamu tidak berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Istana Kristal hanya karena kamu telah memeluknya. Dia mungkin tidak akan memperlakukanmu dengan baik kali ini. Li Qingshan juga tersenyum. Kamu benar-benar memahami pikiran orang-orang. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku sedikit menyesalinya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan bertindak sedikit lebih benar, dan mungkin Gong Yuan ini mungkin diam-diam jatuh ke dalam cinta denganku. Batuk-batuk, kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Huff, meski kamu tidak mengatakannya, aku masih bisa menebaknya. Tiba-tiba, sebatang air menyembur dari laut. Seekor paus biru berenang dan melayang ke permukaan. Dengan sebuah lompatan, ia keluar dari air dan berubah menjadi manusia besar dan kekar di udara. Dia menggenggam tangannya pada Li Qingshan. Aku sudah lama menunggu di sini, Raja Liar. Terakhir kali aku pergi terburu-buru, jadi aku belum bisa mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Mohon terima hormat dariku. 904. Saat itu di Aula Feilian, aku juga memahami niatmu untuk melindungiku. Aku kebetulan ingin minum sepuasnya denganmu kali ini. Li Qingshan membantu Penatua Blue berdiri dan tersenyum satu sama lain. N kecil menjadi tanpa emosi lagi, berdiri di samping Li Qingshan dalam diam. Istana Kristal ada tepat di bawah. Aku tidak menghitung kapan kamu akan tiba, jadi aku sedikit tidak sopan. Tolong jangan tersinggung, kata Penatua Biru. Dia juga tahu bahwa kata-katanya tidak tahan untuk dicermati. Dia takut Li Qingshan akan pergi karena marah. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu disebutkan lagi. Ayo pergi. Li Qingshan melambaikan tangannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang peduli dengan etiket. Selama orang lain memperlakukannya dengan tulus, dia akan memperlakukan mereka dengan tulus tanpa ragu-ragu. Penatua Blue berpikir, kekuatannya yang sebenarnya jauh melebihi kekuatanku. Cukup untuk berdiri sejajar dengan ratu, tetapi dia tidak meremehkanku hanya karena aku bersedia menjadi tunggangan ratu. Dia pastinya juga tidak berpura-pura bersikap sopan seperti Tuan Ram dari tanah milik Raja Yue. Ngomong-ngomong, dia bukan orang yang sulit bergaul. Hanya saja ketika dia dihadang, dia pasti akan meledak dan menolak untuk menahan diri. Semoga ketiga yang mulia tidak mempersulitnya, dan aliansi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oh benar, jangan membuat masalah dengan biarawati laut selatan itu juga. Mereka melakukan perjalanan berdampingan, tiba di laut dan menyelam ke kedalaman. Saat mereka tenggelam dengan cepat, lingkungan di sekitarnya menjadi semakin redup, namun di mata Li Qingshan, lingkungan itu malah menjadi semakin terang, seiring dengan kis spiritual yang semakin padat. Seluruh laut beriak cahaya. Penjaga ikan duyung di paus pembunuh berenang melewatinya dari waktu ke waktu dan membungkuk ke arah Blue yang lebih tua. Mereka juga melontarkan tatapan terkejut dan takjub pada Li Qingshan dan Little N, tapi mereka juga sangat berhati-hati. Meskipun mereka tahu mereka berdua adalah tamu yang diundang oleh Gong Yuan, mereka jelas tidak tahu tentang prestasi gemilang Li Qingshan dalam mengalahkan Dewa Api Raksasa di Pulau Kapal Raksasa dan menyelamatkan Ratu Merfok Gong Yuan. Gong Yuan memerintahkan semua orang yang datang bersamanya untuk tutup mulut, agar martabatnya sebagai ratu tidak rusak. Apa yang diketahui oleh Putri Duyung dan Duyung biasa adalah bagaimana dia menggunakan metodenya untuk melawan dari ambang kematian, dan bagaimana dia menggunakan Heart of the Abyss untuk membalikkan keadaan. Li Qingshan melihat sekeliling pada pemandangan langka laut dalam. Ikan aneh yang besar dan berwarna-warni berenang melewatinya. Tatapannya akhirnya kembali ke Little N. Rambut panjangnya yang seperti rumput laut bergoyang tertiup ombak, dan matanya yang halus seolah mampu menampung seluruh lautan, membuat pikirannya tenang. Little N menoleh ke belakang dan tersenyum, menyebabkan Elder Blue tertegun sejenak. Dia berpikir, gadis kecil ini sungguh aneh. Ini sepertinya merupakan teknik pesona, tapi sepertinya tidak. Saya, seekor paus tua, sudah seperti ini. Jika aku seorang manusia, bagaimana aku bisa lepas dari pesonanya? Dia memperhatikan bahwa di sepanjang jalan, beberapa penjaga merfok menyaksikan sosoknya menghilang ke laut dalam dengan linglung sebelum melanjutkan patroli mereka dengan enggan. Mereka benar-benar lupa tentang penghinaan yang dimiliki kaum merfok terhadap manusia. Ada kilatan cahaya di sudut mata Li Qingshan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan menghela nafas. Jadi ini istana kristal, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di laut dalam, sebuah istana yang dibangun dari kristal berdiri sendiri di atas gunung bawah laut. Obelis yang mengjulang tinggi bersinar dengan cahaya biru, megah seperti kastil dari dongeng. Pada saat yang sama, hal itu menimbulkan rasa dingin dan bermartabat yang tak terduga. Di balik gunung itu ada jurang hitam tak berdasar. Melewati berbagai formasi, dia akhirnya sampai di depan istana kristal. Li Qingshan sekali lagi kagum dengan keagungannya. Dia tidak menyadarinya dari jauh, tapi dari dekat, istana kristal itu luar biasa besar. Dia pernah menggunakan cahaya mendalam yang menerangi semua untuk mengamati istana di gunung api meleleh. Awalnya, dia mengira istana kristal merfok hanya memiliki struktur serupa, namun dia tidak pernah mengira istana kristal akan berukuran seratus kali, seribu kali lebih besar. Pada dasarnya itu tampak seperti gunung yang terbentuk dari kristal. Istana kristal awalnya dibangun oleh merfok untuk naga sejati, itulah sebabnya istana ini sangat besar. Penatua Blue memperkenalkan. Naga sejati, itu pasti sudah ada sejak lama. Li Qingshan mau tidak mau memikirkan dunia bawah tanah di prefektur Clear River, tempat para penjelajah malam membangun kota jaring laba-laba untuk heli cover parosa. Lalu dia memikirkan bagaimana Daemon, atau dengan kata lain, naga, menguasai dunia satu juta tahun yang lalu. Setelah itu, para dewa membalikkan keadaan, dan sekarang, manusia mendirikan istana kekaisaran dan memerintah sembilan provinsi. Sejarah selalu berubah, siapa yang bisa tetap berada di puncak selamanya. Padahal, konon naga sejati lebih suka tidur di jurang laut di belakang. Elder Blue tersenyum, tapi dia mengerutkan alisnya dengan cara yang tidak terdeteksi. Gong Yuan sebenarnya tidak mengirim siapapun untuk menerimanya. Untungnya, Li Qingshan tampaknya tenggelam dalam pemikirannya tentang sejarah, jadi dia tidak menyadari bahwa ini adalah pelanggaran etiket lainnya. Hembusan angin bertiup dari istana kristal. Ternyata, Ji Chang Feng keluar untuk menerimanya. Di kedalaman istana kristal, di obelis tertinggi, beberapa pasang mata menatap hal ini melalui proyeksi di dinding kristal. Yuan Er, apakah kamu salah? Apakah dia benar-benar menyelamatkanmu di pulau kapal raksasa? Tapi dia bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Seorang wanita tua yang anggun dan mulia bertanya pada Gong Yuan di sampingnya dengan ragu. Iya, nenek, dia mengalahkan dewa api raksasa yang dipanggil oleh para pemakan api menggunakan tablet api ilahi dan membantuku menekan iblis dalam diriku, mengendalikan Heart of the Abyss. Jika bukan karena campur tangan Raja Yue Selatan, ketiga pelahap api pada dasarnya akan tetap berada di Laut Selatan. Gong Yuan berkata dengan sopan, ini bukan pertama kalinya dua raja merfok lainnya mendengar hal ini, tapi mereka tetap terkejut. Seorang manusia kultifator yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga hampir membalikkan keadaan, memaksa raja pemakan api yang memegang tablet api ilahi ke dalam kesulitan. Jika bukan karena kepastian Gong Yuan, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Jika itu benar-benar tablet api ilahi yang legendaris, maka mustahil baginya untuk mengalahkan dewa api raksasa. Pasti ada sesuatu yang aneh dengan harta karun misterius itu. Padahal, masalah dia membantu Anda menekan iblis dalam diri Anda lebih layak untuk diperhatikan. Dia mungkin mendapatkan metode budidaya khusus. Jika kita bisa bertanya kepadanya tentang hal itu, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan, kita harus membuatnya menyerahkan anakku yang malang itu. Anda salah tentang hal ini saat itu. Anda seharusnya tidak membiarkan mereka meninggalkan laut selatan. Nenek mengucapkan setiap kalimat seolah-olah dia telah memperlakukan Li Qingshan seperti ikan di talenan, siap untuk disembeli kapan saja. Li Qingshan itu bukanlah seseorang yang mudah menyerah, dan dia menyelamatkan hidupku. Dia datang untuk membantu kita menangkis para pemakan api kali ini juga. Bahkan Raja Yue Selatan harus menunjukkan rasa hormat padanya. Gong Yuan sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin menjatuhkan Li Qingshan, tetapi dia juga merasa, Nenek, sudah sedikit berlebihan. Secara khusus, kalimat terakhirnya telah menyentuh intinya. Jangan lupa identitasmu. Karena kamu adalah Raja saat ini, kamu harus mengutamakan kepentingan kaum merfok dalam segala hal yang kamu lakukan, bukan preferensi pribadimu. Suara, Nenek, tiba-tiba menjadi keras. Jika kamu tidak menyukainya, Nenek, kamu dipersilakan untuk menyingkirkanku dari tahta. Gong Yuan tersenyum dingin dan memancarkan rasa dingin. Dua Raja Merfok lainnya mencoba membujuknya sebaliknya. Meskipun mereka semua lebih tua dari Gong Yuan, mereka tidak cukup berani untuk memperlakukan Gong Yuan sebagai junior. Sebagai seseorang yang berlatih All Water to Ruins End dan menggunakan Heart of the Abyss, hanya Nenek yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi yang dapat menandinginya dalam kekuatan bertarung sesungguhnya. Dalam perang melawan para pemakan api, kekuatannya bahkan lebih penting daripada Nenek. Dan, karena sifat jahatnya, emosinya selalu sangat buruk. Kakamu sudah berubah. Nenek, menghela nafas tak berdaya. Dia berkata kepada biarawati tua di sampingnya, masalah keluarga ku tidak berjalan baik. Aku telah mempermalukan diriku sendiri, kawan. 905. Nenek, berseru beberapa kali lagi, dan baru kemudian biarawati tua itu kembali sadar. Dia memuji, itu benar. Anak ini benar-benar memiliki kualitas seorang Buddha. Dia memiliki sifat Buddha yang agung. Dia sempurna untuk menjadi muridku dan mewarisi warisanku. Biarawati tua itu adalah kultifator hebat paling misterius di Laut Selatan. Dia tidak mendirikan sekte atau menerima murid. Dia juga tidak memiliki kontak dengan kultifator lain. Sebaliknya, dia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru Laut Selatan, menyebarkan Dharma Buddha dan berbuat baik. Sebaliknya, dia memiliki reputasi yang sangat gemilang di kalangan manusia. Dia dikenal sebagai biarawati ilahi dari Laut Selatan. Banyak tempat memiliki kuil yang didedikasikan untuknya. Sekarang Istana Kristal hendak berperang melawan Gunung Api Meleleh. Nenek secara khusus mengundangnya kemari. Awalnya, biarawati suci Laut Selatan enggan terlibat dalam perang antarumat manusia, dan dia juga tidak tertarik dengan harta karun Istana Kristal yang menakjubkan. Namun, Nenek mengatakan bahwa orang yang datang kali ini adalah dua murid Buddha dari Biara Chandevanaga. Keduanya memiliki bakat luar biasa dan budidaya luar biasa. Wanita di antara mereka bahkan diperlakukan oleh Biara Chandevanaga sebagai keajaiban Buddha yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Alhasil, dia tertarik dan hanya mengatakan ingin melihatnya. Ketika dia melihat Li Kingshan untuk pertama kalinya, biarawati suci Laut Selatan diam-diam mengerutkan kening. Dia mengenakan baju besi dan mengenakan helm bertanduk, yang membuatnya tampak lebih seperti seorang jenderal daripada seorang biksu. Dia sama sekali tidak memiliki kebajikan agama Buddha. Sebaliknya, dia memiliki banyak sifat jahat dan kedengkian. Ketika dia melihat ke arah Little N lagi, dia terkejut. Sungguh gadis yang berbakat dan cerdas, dan bahkan jarang sekali dia memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dia tidak hanya pasti akan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, tetapi dia bahkan memiliki peluang untuk naik. Sayang sekali dia adalah murid Biara Candefanaga, kata Gong Yuan. Biara Candefanaga adalah kuil bagi para biksu. Saya belum pernah mendengar ada Raja Biksu yang secara khusus menerima dia sebagai murid. Bukan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan kepala biara. Nenek melirik Gong Yuan. Gong Yuan berpikir sebaliknya. Setelah menyaksikan serangan Little N di Aula Feilian, dia tidak lagi berani meremehkan gadis tanpa ekspresi ini. Nenek ingin menggunakannya untuk mengikat biarawati suci laut selatan, namun dia hanya memperlakukannya sebagai seorang kultivator biasa. Skema ini tidak mudah dilakukan, dan Li Qingxian di sampingnya juga tidak mudah menyerah. Saat mereka berbicara, Li Qingxian dan yang lainnya telah melewati koridor kristal dan tiba di luar Aula. Penatua Blue melaporkan dan mengundang mereka masuk. Li Qingxian tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Anda terlihat jauh lebih baik, yang mulia. Hal yang sama berlaku untuk Raja Liar. Gong Yuan mengangguk sedikit, tapi dia bertanya-tanya mengapa Li Qingxian terlihat sangat sakit. Mungkinkah dia menderita luka dalam-dalam pertempuran itu? Namun, tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak, jadi dia memperkenalkan tamu-tamu lain kepada Li Qingxian. Li Qingxian melihat bagaimana Gong Yuan tidak memiliki niat mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia langsung melanjutkan. Waktu setiap orang sangat berharga, jadi aku akan langsung saja. Aku ingin Gunung Api Meleleh dan Pohon Wutong Dewa. Aku bisa menyerap pada hal lainnya, tapi aku pasti tidak akan menyerap pada salah satu dari keduanya. Jika memungkinkan, kita bisa mulai mendiskusikan tindakan pencegahan kita dan mengerahkan seluruh kemampuan kita melawan para pemakan api. Rasa dingin Gong Yuan sedikit mencair. Li Qingxian tidak membuat permintaan yang terlalu tinggi atau menuntut secara berlebihan. Gunung Api Meleleh adalah tanah terberkati yang sangat langka, tapi tidak ada gunanya bagi kaum merfok. Sebagai Pohon Dewa Kuno, Pohon Wutong Dewa memang sangat berharga, namun berakar di Gunung Api Meleleh, sehingga tidak dapat dipindahkan. Karena dia bahkan bisa memberinya Gunung Fire Melt, maka itu hanyalah bonus. Dan, kedua kondisinya dibangun dengan premis bahwa mereka dapat merobohkan Gunung Fire Melt dan memusnahkan para pemakan api. Ji Chang Feng menenangkan diri di dalam. Kondisi Li Qingxian sama sekali tidak bertentangan dengan kondisinya, juga tidak sulit untuk dia terima. Aliansi kali ini bisa dikatakan setengah selesai. Anak muda, apakah kamu tidak takut akan menggigit lidahmu jika kamu berbicara terlalu banyak? Tanah terberkati macam apa yang merupakan Gunung Api Meleleh dan benda suci macam apa yang merupakan Pohon Wutong Dewa? Tahukah kamu, kebajikan atau kemampuan apa yang Anda miliki untuk menuntut kedua syarat ini? Nenek menatap Li Qingxian. Apa yang dia inginkan dari Li Qingxian lebih dari itu? Nyonya tua, saya tidak memiliki kebajikan atau kemampuan. Terserah Anda apakah Anda menyetujui kedua syarat ini atau tidak? Li Qingxian tidak menjadi marah. Jika Stonehead Cruisin benar-benar dapat mencapai efek yang diinginkan, maka pertempuran kali ini akan menjadi sangat brutal. Dia yakin Gong Yuan juga bisa melihatnya. Kalau mau menyetujuinya bukan tidak mungkin. Saya juga punya dua syarat. Dengarkan saja. Pertama, serahkan anakmu yang malang itu kepada kami. Kedua, serahkan metode kultivasi yang Anda gunakan untuk menekan iblis batinia Anda. Li Qingxian terkejut sebelum tertawa. Gong Yuan, jangan bilang nenekmu sudah pikun. Jika bukan karena fakta bahwa aku mendapatkan pedang yang lebih baik akhir-akhir ini dan suasana hatiku sedang bagus, aku akan mengayunkan pedangku ke arahnya segera setelah aku mendengar kondisi pertamanya. Sedangkan untuk syarat kedua, he he, pasti berani memintanya. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut apa arti rusin baginya. Metode kultivasi yang kuat pada dasarnya sama pentingnya dengan kehidupan mereka bagi para kultivator. Dia pada dasarnya bermimpi jika dia menginginkannya hanya dengan memintanya. Betapa kejam, nenek berteriak, tongkat berkepala naga di tangannya terbanting ke bawah, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Untuk apa kamu mengambil tempat ini? Ayo coba potong. Li Qingshan segera merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah seluruh lautan mengalir ke arahnya. Air laut di sekitarnya melonjak, dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencibir, dan matanya menjadi tenang dan jauh, bersinar dengan cahaya redup dan jernih. Gelombang air laut segera menjadi tenang, tanpa satu pun riak. Nenek, khawatir, apa metode budidaya ini? Itu sebenarnya memiliki sedikit sifat ilahi yang mampu menekan elemen air. Li Qingshan menahan, Taring Harimau, yang bersemangat dan berkata kepada N kecil, sepertinya kita datang untuk memohon pada orang lain. Terserahlah, ayo pergi, kita akan membicarakannya setelah para pemakan api dan manusia duyung bertempur. Tunggu, beberapa suara berbicara pada saat bersamaan. Nenek, sangat marah, Gong Yuan tenang, Jichang Feng panik, dan orang yang paling lugas adalah biarawati ilahi dari laut selatan. Dia tiba di hadapan Li Qingshan dan Little N dalam sekejap. Li Qingshan mengamati biarawati suci di laut selatan dan berpikir, apa yang terjadi di sini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya, apa yang diinginkan biarawati itu, biarawati. Biarawati ilahi dari laut selatan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berkata pada N kecil, Nak, kamu sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan biarawati malang ini. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai gurumu? Li Qingshan telah mengetahui bahwa biksu dan biksuni Buddha sangat menyukai N kecil, namun dia tidak pernah menyangka pesonanya begitu hebat, membuat seorang kultifator hebat berlarian dan berbicara tentang takdir, tanpa hambatan apapun, secara langsung ingin menerimanya sebagai seorang murid. Kami sedang bernegosiasi, jadi apakah Anda harus merusak suasana seperti ini? N kecil membalas isyarat itu dengan sopan. Saya juga menemukan gurunya familiar saat saya melihatnya, tetapi sayang sekali saya sudah bergabung dengan biaracan Devanaga, jadi saya tidak bisa berkultifasi dengan gurunya. Setelah itu, Li Qingshan gagal memahami apa yang dikatakan biarawati suci laut selatan. Dia sepertinya mengutip kitab suci Buddha, mengungkapkan betapa luasnya agama Buddha dan bahwa tidak boleh ada terlalu banyak bias sektarian. N kecil juga langsung menjawab dengan nada zen. Orang dewasa dan anak-anak mengobrol bolak-balik seolah tidak ada orang lain di sekitar, membuat Li Qingshan dan yang lainnya benar-benar bingung. Ji Changfeng merasa marah pada Li Qingshan. Rekan Gong, bukankah kondisimu sedikit terlalu keras? Kami secara khusus mengundang Raja Orang Liar untuk membalaskan dendam kami, namun kamu malah berakhir seperti ini. Keramahan macam apa itu, apalagi menyerahkan metode kultivasi kami. Apakah kamu ingin aku menyerahkan metode dewa angin juga? Gong Yuan berkata, harap tenang, Rekanji. Mengapa kamu tidak duduk dan berbicara, Raja Orang Liar? Aliansi adalah masalah yang penting. Jika kamu pergi dengan marah karena perselisihan, itu bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pahlawan. Li Qingshan melirik N kecil yang telah terjerat oleh biarawati suci laut selatan dan tiba di hadapan Gong Yuan. Dia tidak mengambil tempat duduk, duduk dengan santai di atas meja batu giyok dan menyilangkan tangan. Kalau begitu saya ingin mendengar apa yang Yang Mulia katakan. Karena Anda tahu aliansi adalah masalah penting, Anda tidak boleh membiarkan orang bodoh mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Anda akan kehilangan rasa hormat yang telah kami bangun setelah itu. Banyak kesulitan. Sebelum Gong Yuan bisa mengatakan apapun, Nenek menjadi marah. Kamu hanyalah manusia biasa, namun kamu masih berani mengutarakan omong kosong di istana kristalku. Aku ingin melihat kemampuanmu. Gong Yuan mengerutkan kening. Sekarang, Nenek, sudah kehilangan kesabaran, dia berjuang untuk menghadapinya. Yang terpenting, dua raja merfok lain yang gan. Mereka bisa menjadi perantara antara Gong Yuan dan Nenek, tapi mereka tidak tahan jika orang luar bertindak begitu arogan. Yang paling penting, budidaya orang luar ini jauh lebih rendah daripada mereka. Dia bahkan tampak sakit-sakitan. Dia sepertinya bukan seseorang yang layak dihormati. Apa yang ingin kau lihat? Li Qing Shan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kamu bilang kamu mendapatkan pedang yang bagus, jadi itu pasti yang ada di pinggangmu, kan? Aku ingin melihat seberapa bagus pedang ini. Nenek tiba di hadapan Li Qing Shan dengan tongkat berkepala naganya. Wajah lamanya dipenuhi amarah. Kamu benar-benar ingin melihat, bila ini pasti akan mengeluarkan darah. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Lihat darah siapa? Jelas darah siapapun yang ingin melihatnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya melihat darah. Nenek tertawa karena sangat marah, menatap Li Qing Shan dengan saksama. Harus disebutkan bahwa meskipun Raja Pemakan Api Zhu Yan hadir, dia mungkin bukanlah lawannya. Meskipun air tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api dalam pertempuran, bagaimanapun juga, masih ada perbedaan dalam budidaya. Ketika dia mendengar kata-kata Li Qing Shan, rasanya seperti seekor semut berkata kepada manusia, aku ingin menggigitmu sampai mati dalam satu gigitan. Itu lucu dan menjijikkan. Li Qing Shan berdiri dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Alisnya diturunkan, tapi dia tidak berkata apa-apa. Suasana dia olah langsung membeku. Bahkan biarawati ilahi dari Laut Selatan dan N Kecil menghentikan percakapan mereka dan mengalihkan pandangan mereka. Biarawati ilahi dari Laut Selatan diam-diam bertanya, siapakah dia bagimu? Dia mungkin akan menderita kerugian besar. Dia sudah memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda. Dia mungkin jenius, tapi bukankah dia terlalu sombong? Biarpun pedangnya benar-benar aneh, bagaimana bisa dia menjadi lawannya? N Kecil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mencari masalah. Beberapa saat kemudian, Li Qing Shan meletakkan gagang pedangnya dan menghela nafas. Melihat berapa umurmu, aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Terserahlah, terserahlah. Aku sudah tua, jadi aku memanfaatkan senioritasku. Wajar jika aku melontarkan omong kosong. Gong Yuan, bukankah kamu akan melakukan sesuatu mengenai hal itu? Gong Yuan terdiam. Apa yang kamu takutkan? Nenek, kata dengan nada meremehkan. Sungguh menggelikan bahwa dia baru saja menganggapnya sedikit serius. Dia mengangkat tongkat berkepala naganya tinggi-tinggi ke udara. Kalau begitu aku ingin melihat darahmu. 906. Nenek, memperlihatkan ekspresi ngeri dan secara naluriah mundur. Dia melambaikan tongkat kepala naganya untuk memblokir serangan itu. Kruk kepala naga itu juga merupakan harta ajaib. Itu diukir dari tulang naga dan mengandung sifat spiritual yang samar. Ia mengeluarkan gelombang auman naga, tetapi di tengah auman gila itu, ia tampak agak lemah. Bau busuk memenuhi sekeliling saat niat membunuh melonjak ke udara. Li Qing Shan berubah dari orang yang sakit-sakitan menjadi iblis harimau yang tertinggi. Bilah di tangannya adalah taring setan harimau. Sejak dia mendapatkan taring harimau, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengayunkannya. Bahkan ketika dia menghadapi provokasi, nenek, dia tidak benar-benar ingin menggunakannya, karena harga yang harus dia bayar cukup besar. Pada saat ini, dia akhirnya bisa mengayunkannya sepuasnya. Dia belum pernah mempelajari teknik pedang yang benar. Meskipun pedangnya didasarkan pada jalan pedang, itu lebih merupakan ayunan biasa, sebuah gaya tersendiri. Tidak ada tanda-tanda mengenai jalan pedang sama sekali, tapi hal itu memberikan kesan riang. Benar saja, saya harus menggunakan pisau. Dengan pemikiran itu, cahaya merah darah bertabrakan dengan tongkat berkepala naga. Di atas cahaya berdarah, ada lingkaran retakan hitam yang bergetar berirama. Seperti gergaji, ia memotong tongkat kepala naga dan memotongnya menjadi dua. Kemudian, ia menembus cahaya spiritual pelindung, nenek, menembus kulitnya, memotong dagingnya, dan dengan rakus menghisap darahnya. Wajah, nenek, dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya Little N yang tetap tanpa ekspresi. Biarawati ilahi dari Laut Selatan tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud. Ternyata, dia tidak merujuk pada Li Qingshan dengan meminta masalah. Li Qingshan menahan hasrat haus darah, taring harimau, dan menyarungkan pedangnya. Dia berdiri di depan meja giok tanpa bergerak sama sekali dan bertanya, apakah kamu melihatnya? Bila cahaya berwarna merah darah tetap berada di depan mata semua orang untuk waktu yang sangat lama. Baru saja, itu bubar, membuat mereka terdiam beberapa saat. Nenek, mencengkeram lukanya. Wajahnya pucat pasti, tapi yang lain bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika pedang itu diarahkan ke mereka. Nenek, kembali sadar. Dia terkejut dan marah, serta rasa takut yang masih ada. Dia berseru, kenapa kamu tidak mengalahkan orang gila ini bersamaku? Nenek, tenanglah. Gong Yuan menekan bahu, Nenek, dan menuangkan hembusan udara dingin ke dalamnya, menjang itu sangat aneh. Bahkan dengan teknik penyembuhan para merfok, sebenarnya ia tidak dapat menyembuhkan lukanya dengan segera. Kamu ingin aku tenang, Nenek, bahkan lebih marah lagi. Bukan karena dia belum pernah terluka sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia terluka di Crystal Palace. Terlebih lagi, dia telah disakiti oleh manusia, yang merupakan penghinaan besar. Jangan lupa apa yang kamu ajarkan padaku. Tolong utamakan kepentingan para merfok. Gong Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi, Nenek berubah. Kekuatan Li Qing Shan jauh melebihi imajinasinya. Jika dia menggunakan formasi istana kristal, dia yakin dia bisa menaklukkannya, tapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan terluka atau tidak. Perang melawan gunung api meleleh juga sudah dekat, jadi ini tidak ada bedanya dengan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu di sisi mana Ji Chang Feng akan berdiri. Bahkan jika Ji Chang Feng tetap netral, aliansi ini pasti akan mati. Jika dia mengutamakan kepentingan para merfok, dia pasti tidak akan bisa berselisih dengan Li Qing Shan saat ini. Biara wati ilahi dari Laut Selatan menatap Li Qing Shan dengan sangat terkejut dan juga mencoba memujuknya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Dia ingin melihatnya bagaimanapun caranya. Li Qing Shan kembali duduk di meja giok dan mengangkat bahu. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kekuatan ini, mengapa dia cukup berani untuk membentuk aliansi dengan istana kristal? Awalnya, dia berpikir meskipun nenek berusaha sekuat tenaga untuk tidak kehilangan kesabaran, dia pasti akan pergi dengan gusar. Namun, dia tidak pernah menyangka nenek akan berjalan lagi beberapa saat kemudian dan menghela nafas. Aku benar-benar sudah pikun, gagal mengenali para pahlawan dunia. Baru saja, aku telah menyinggung perasaanmu dengan kata-kataku, jadi mohon maafkan aku, Raja Liar. Sosoknya tiba-tiba menjadi lebih bungkuk. Heh, aku masih muda dan terburu nafsu. Aku sudah menyinggung nenek, jadi tolong jangan salahkan aku, nenek. Li Qing Shan tidak memaksakan peruntungannya. Dia telah mencapai tujuannya dengan serangannya. Dua Raja Merfok lainnya yang belum mengambil tindakan bersikap hati-hati dan dipenuhi banyak raguan. Itu benar-benar pedang yang bagus. Begitukah caramu membunuh Dewa Api Raksasa? Gong Yuan berkata dengan pengertian, sikapnya terhadap Li Qing Shan menjadi lebih lembut. Lagi pula, dia tidak melihatnya langsung bertarung di pulau kapal raksasa, jadi dia agak ragu. Dia curiga ada yang aneh dengan lapangan Asura, itulah sebabnya Dewa Api Raksasa itu terjebak sampai mati. Hanya ketika dia melihatnya barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum atas kekuatannya. Li Qing Shan hanya tersenyum. Dia memahami situasinya dengan sangat baik. Meskipun serangan sebelumnya tampak sangat kuat, dia hanya bisa mengayunkannya beberapa kali jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, saat darah dibilahnya habis, setiap ayunannya akan menjadi lebih lemah. Meskipun dia telah menyerap sejumlah darah, kecuali dia membunuh, nenek mustahil untuk mengganti kerugian ini. Dia masih harus bergantung pada darahnya sendiri untuk memberi nutrisi. Tidak mengherankan jika Asura pun menolak menggunakan pedang ini. Benar-benar menyebalkan. Namun, itu cukup kuat. Dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh nenek tadi, tapi bukan berarti dia lebih kuat dari nenek. Jika mereka bentrok secara normal, mengalahkannya akan sangat sulit. Nenek hanya ingin mati. Dia tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan ditambah dengan usianya yang tua dan tubuh yang lemah, dia sebenarnya cukup berani untuk berdiri di hadapannya dan memprovokasi dia. Mengapa dia tidak melihat kemampuan Li Qing Shan? Kekuatan iblis lembu, letusan iblis harimau, dan pandangan jauh ke depan Dengan bantuan Raja Orang Liar, mengapa aku harus khawatir jika aku tidak membalas dendam? Jichang Feng berkata dari lubuk hatinya. Aku masih membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Aku tidak bisa menjatuhkan Gunung Fire Melt sendirian. Kembali ke topik utama, kondisiku baru saja. Tidak masalah. Gunung Api Meleleh dan Pohon Wutong Dewa adalah milikmu. Gong Yuan segera berkata, tiga Raja Merfok lainnya juga tidak keberatan. Terlalu menguntungkan bagi ahli seperti itu untuk mengambil tindakan dan menawarkan harga seperti itu. Kalau begitu kondisimu tadi, saya hanya berharap dia bisa hidup bahagia di masa depan, tanpa terjerat dalam keluhan masa lalunya. Adapun syarat kedua, saya tidak menginginkan metode kultivasi Anda, tetapi saya harap Anda dapat membantu saya menekan iblis dalam diri saya dan meningkatkan kultivasi saya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang lebih baik dalam pertempuran ini. Hasil dari pertempuran ini bergantung pada seberapa besar kekuatan yang bisa Anda keluarkan, yang mulia. Dan, saya juga ingin Anda berkomunikasi dengan Ruinsen. Ini bermanfaat bagi kita berdua. Li Qingshan tersenyum. Gong Yuan sedikit meredah, karena Li Qingshan juga membutuhkannya, maka itu bukanlah permintaan sepihak darinya. Sebaliknya, dia menganggap Li Qingshan jauh lebih enak dipandang. Setelah memutuskan dasar pembagian manfaat, akhirnya tiba saatnya membahas strategi dan taktik sebenarnya. Jika biarawati suci dari Laut Selatan tidak ingin ambil bagian, dia seharusnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi sekarang juga. Namun, dia melirik ke arah Little N dan berpikir, sekolah Buddha saya telah menghasilkan keajaiban seperti itu. Bahkan jika dia tidak mau menjadi muridku, aku tidak bisa melihatnya mati di sini. Pertarungan ini akan sangat berbahaya, jadi saya harus memastikan keselamatannya. Jika dia melihat kemampuanku, atau jika aku menyelamatkan nyawanya dalam pertempuran, dia mungkin setuju untuk menjadi muridku karena rasa terima kasih yang mendalam. Memikirkan hal itu, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menarik Little N ke satu sisi untuk berbicara. N kecil bekerja sama dan menunjukkan rasa terima kasih. Gong Yuan memberitahu Li Qingshan segala sesuatu tentang rencana yang dibuat oleh istana kristal. Gunung Fire Melt memiliki keunggulan geografis yang besar. Ini sangat efektif melawan kita. Jika kita tidak bisa melemahkan mereka, menyerang Gunung Fire Melt hanya akan menjadi omong kosong belaka. Tapi karena mereka bisa mengeluarkan api dari bumi dari laut dan menghancurkan keunggulan geografismu, tidak bisakah kamu memanggil awan dan hujan dari Gunung Fire Melt? Secara teoritis, mereka bisa, tapi pernahkah kamu melihat gunung api meleleh sebelumnya? Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mempertahankan awan di sana? Bahkan sebelum kita berbenturan dengan para pemakan api, kekuatan kita sudah terlalu banyak terikat. Para pemakan api dapat mengeluarkan api dari bumi dari laut karena mereka memiliki lo api ilahi, dan mereka hanya dapat melakukannya di pulau-pulau. Suruh mereka mencobanya di laut dalam. Karena kamu tahu segalanya, kamu harus punya tindakan balasan. Benar, mereka punya keunggulan geografis, jadi kita harus memanfaatkan waktunya. Tak lama kemudian, badai besar akan muncul di laut selatan, bertiup ke arah selatan. Jadi begitu. Li Qing San mengerti. Dengan pemahaman kaum merfok tentang iklim laut dan beberapa metode ramalan dan prediksi, mengetahui tentang badai sebelumnya bukanlah hal yang sulit. Badai di dunia ini jauh lebih dahsyat daripada badai di kehidupan sebelumnya. Kadang-kadang, mereka bahkan menyatu dengan angin atmosfer di langit, membuatnya semakin menakutkan. Jika kaum merfok menyebutnya sebagai badai besar, maka itu adalah badai mengerikan yang bahkan akan dihadapi oleh para petani biasa. Badai seperti itu bisa dengan mudah menyapu beberapa ribu kilometer. Itu adalah kekuatan surga yang menakutkan yang bahkan sulit dihadapi oleh para kultifator hebat. Ini memang bisa menekan keunggulan geografis gunung fire melt. Arah angin bisa berubah kapan saja, dan gunung fire melt relatif jauh dari garis pantai. Kalau hanya gelombang kejut, mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Itu tergantung pada kemampuanmu, kawan Ji. Gong Yuan memandang Ji Chang Feng. Dia secara pribadi pergi ke pulau kapal raksasa untuk meminta bantuan Ji Chang Feng, tepatnya agar dia bisa mengendalikan badai sehingga bisa mencapai gunung fire melt dengan akurat. Dan itu juga jauh lebih sulit. Bahkan jika dia adalah Raja Angin Gail, seberapa bergunakah dia di hadapan kekuatan dunia yang menakutkan. Sampai hari itu tiba, tidak ada yang tahu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membuat para pemakan api membayarnya. Ji Chang Feng sudah berencana mempertaruhkan nyawanya. Jika saatnya tiba, aku mungkin bisa membantumu, kawan. Setelah menembus lapisan kelima iblis harimau, Li Qing Shan memperoleh lebih banyak pemahaman tentang pengendalian angin. Namun, waktunya terlalu singkat, sehingga budidayanya masih tidak stabil. Jika dia bisa mengambil bagian dalam badai besar seperti ini dan melawan kekuatan dunia, itu pasti akan sangat membantu budidayanya. Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu dulu di sini. Ji Chang Feng menggenggam tangannya sambil tersenyum. Li Qing Shan juga mengatupkan tangannya sambil tersenyum sebelum berkata dengan serius, tetapi sebelum itu, mengapa kita tidak memeriksa efek stone head terlebih dahulu. Jika memang sebaik yang kita perkirakan, sebaiknya kita memprovokasi gunung fire melt dan membuat mereka menyerah pada keunggulan geografis mereka dan menyerang istana kristal. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keunggulan geografis. Dia tidak tahu banyak tentang strategi perang, tetapi mengejek musuh adalah hal yang mudah baginya. Dia akan menggunakannya setiap kali ada kesempatan. Dan, dia juga punya pertimbangan sendiri. Jika para pemakan api mengalihkan perhatian mereka kepada Raja Liar karena marah, dia benar-benar tidak akan bisa menghentikan mereka. 907. Gunung fire melt sepanjang 400 km tidak lagi dipenuhi kehidupan seperti sebelumnya. Suasana menjadi jauh lebih tenang. Tidak banyak lagi pemakan api yang bermain-main di sungai api dan magma. Beberapa pemakan api akan muncul dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua terburu-buru, seolah-olah sedang menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Penyakit aneh itu menyebar dengan kecepatan yang melampaui imajinasi semua pemakan api, meletus dengan intensitas yang luar biasa. Entah itu orang tua atau anak-anak, pria atau wanita, hati mereka semua berubah menjadi batu. Bahkan ketika semua pelahap api yang kuat bekerja sama, mereka hanya dapat mempertahankan penyakit beberapa pelahap api, mencegah mereka dari kematian akibat penyakit tersebut begitu cepat. Hari demi hari, semakin banyak pemakan api yang mati. Itu sudah melampaui setengah dari semua pemakan api di Gunung Fire Melt. Ini adalah angka yang membutuhkan waktu entah berapa tahun untuk berkembang biak. Setiap pelahap api yang masih hidup dipenuhi rasa sakit dan amarah. Selama beberapa hari terakhir, beberapa pemakan api kehilangan kendali atas iblis batiniyah mereka selama budidaya, Siapa yang melakukan ini? Zhu Yan dengan marah mempertanyakan surga. Semangat tinggi yang dia miliki saat pertama kali mendapatkan lencana api ilahi sudah tidak ada lagi. Tanpa sejumlah besar anggota klan yang dijadikan sebagai fondasi, memperkuat para pelahap api dan membangun kembali kerajaan ilahi di bumi akan seperti air tanpa sumber. Tidak peduli seberapa kuat tablet api ilahi itu, itu mustahil. Dia telah mempertanyakan langit berkali-kali dengan marah dan mencurigai banyak orang, seperti leluhur racun segudang yang ahli dalam racun, Raja Yue Selatan yang ingin menggunakan mereka sebagai pejuang, dan seterusnya. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyelidikinya. Sejumlah besar anggota klan meninggal setiap hari. Kali ini, dia juga tidak mengandalkan surga untuk menjawab pertanyaannya. Dia murni melampiaskan, tapi sebuah suara benar-benar terdengar dari langit, suara yang sangat familiar. Awan putih telah melayang di atas gunung Fire Melt sebelum ada yang menyadarinya, dengan asumsi penampakan Ratu Merfok Gong Yuan. Dia berkata, Zhu Yan, ketika kamu melancarkan serangan diam-diam ke arahku di pulau kapal raksasa, pernahkah kamu mengira hari seperti ini akan datang? Suara besar itu terdengar di seluruh gunung. Semua pemakan api muncul dari kamar batu mereka dan mengangkat kepala ke langit. Itu kamu, itu benar-benar kamu, Gong Yuan, Zhu Yan menatap ke langit dan menggertakkan giginya dengan marah. Dia telah mencurigai banyak orang, tapi dia tidak terlalu curiga terhadap kaum Merfok, karena mereka telah berperang selama bertahun-tahun. Jika kaum Merfok bisa melakukan hal seperti ini, mereka pasti sudah menggunakannya sejak lama. Dan, menyusup ke magma di kedalaman gunung Fire Melt dan meracuninya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kaum Merfok. Jadi bagaimana kalau itu aku? Saya akan membantu Anda mengurangi sebagian beban dan ikatan Anda. Anda juga dapat mengesampingkan kekhawatiran Anda dan dengan sepenuh hati melayani sebagai anjing untuk tanah milik Pangeran Yue. Mungkin Anda bahkan bisa mendapatkan tulang lainnya. Seribu kilometer jauhnya, Gong Yuan duduk di atas batu di tepi laut selatan, berbicara kepada bola kristal. Tak jauh dari situ, Li Qing Shan sedang bersantai berbaring di permukaan laut sambil menatap langit biru. Awalnya, dia khawatir dengan kekuatan ejekan Gong Yuan, tetapi dia segera menemukan bahwa ketika mulut seorang wanita menjadi beracun, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan mulut pria. Meski dia berbicara dengan tenang, setiap kata seperti pisau es dingin, menusuk langsung ke jantung. Para pemakan api di gunung Fire Melt memahami siapa musuh mereka. Mereka semua mengeluarkan raungan histeris dan bergegas ke langit tanpa mempedulikannya, melepaskan bola api ke Gong Yuan yang muncul dari awan. Segera, awan itu menyebar. Tawa Gong Yuan yang dingin dan gembira bergema di seluruh gunung api meleleh, bertahan lama sekali. Gong Yuan, jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah aku bukan manusia. Raungan Zhu Yan terdengar dari bola kristal. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Gong Yuan, bagaimana? Apakah rasanya enak? Efek stoneheat bahkan lebih baik dari yang saya perkirakan, sangat bagus hingga membuat jantung saya berdebar-debar. Legenda mengatakan bahwa bunga air dan api pasti akan membawa bencana bagi para pemakan api dan merfok. Benar saja, itu benar. Gong Yuan menghela nafas panjang. Bukankah legenda itu membawa kedamaian? Perdamaian hanyalah perdamaian antara dua orang, tetapi bencana adalah bencana bagi kedua ras. Mata Gong Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Jika ada virus mirip stoneheat yang secara khusus menargetkan kaum merfok, lalu apa yang akan terjadi? Selama kamu tidak memiliki niat buruk, legenda itu tidak akan menjadi kenyataan, atau bencana pasti akan menimpamu. Li Qing Shan berdiri dan menatap lurus ke arah Gong Yuan. Suaranya penuh dengan peringatan. Apa? Kamu jatuh cinta padanya? Mungkin karena dia baru saja melampiaskannya, suasana hati Gong Yuan sedang sangat baik. Dia tidak bereaksi terhadap peringatan Li Qing Shan. Sebaliknya, dia penasaran. Jika kamu berbicara tentang jatuh cinta, sebenarnya bukan itu. Namun, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambut pun padanya. Li Qing Shan memikirkannya. Meskipun pada dasarnya dia melakukannya dengan rusin, mungkin tidak ada banyak cinta antara pria dan wanita. Sebaliknya, itu lebih merupakan persahabatan. Di jalur kultifasi, persahabatan seringkali bertahan lebih lama dibandingkan cinta antara pria dan wanita. Namun, sikap posesifnya nyata. Bahkan jika dia benar-benar menolak memberikannya padanya, dia tidak akan keberatan. Namun, dia juga tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Itulah keberuntungannya. Gong Yuan tenggelam dalam pikirannya. Ayo pergi, para pemakan api mungkin akan mengejar kita. Li Qing Shan secara khusus menemani Gong Yuan ke sini karena dia takut para pemakan api akan menggunakan kesempatan ini untuk memburu mereka. Jika mereka akhirnya kehilangan anggota inti dari pihak mereka karena satu provokasi, itu hanya akan menjadi kerugian yang melebihi keuntungannya. Awalnya, Ji Chang Feng yang datang, tapi dia sudah berkelana ke selatan sekarang, mengamati badai yang sedang terbentuk. Dan, lebih mudah bagi Li Qing Shan untuk bekerja dengan Gong Yuan. Awalnya, dia mempertimbangkan untuk melakukan penyergapan, tapi ketiga raja pemakan api yang memegang tablet api ilahi bukanlah orang-orang yang bisa ditangani dengan skema. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan sebenarnya. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Mereka di sini. Dia terbang ke karang dan melingkarkan lengannya di pinggang Gong Yuan. Dia membentangkan sayap poeniksenya dan mengepakkannya dengan lembut. Angin kencang menyapu, mengalir ke udara dan langsung menuju lapisan angin atmosfer. Sayap angin mengumpulkan angin atmosfer dan melaju sedikit, terbang ke arah istana kristal. Awalnya, Gong Yuan enggan dipeluk seperti ini, tetapi ketika dia berakselerasi, dia menyerah pada gagasan untuk berjuang. Dia menatap Li Qing Shan dengan heran. Kecepatan ini cukup untuk menyaingi Raja Angin Gale, dan sayap itu tampak seperti burung phoenix legendaris. Berapa banyak trik lain yang dia sembunyikan. Setelah menembus lapisan kelima iblis harimau, tubuh Li Qing Shan sudah cukup untuk menyaingi Raja Daemon. Kekuatan dan kecepatannya bahkan melampaui Daemon King biasa. Ditambah dengan berbagai garis keturunan iblis dan dewas serta jumlah kemampuan bawaannya yang mengejutkan, Raja Daemon biasa pasti tidak memiliki peluang untuk melawannya. Gong Yuan mau tidak mau memikirkan sesuatu yang pernah dipikirkan banyak orang di masa lalu. Jika dia mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, kekuatan macam apa yang dia miliki. Membuat orang seperti itu menjadi musuh benar-benar sebuah bencana. Segera setelah mereka pergi, bahkan sebelum lautan yang bergejolak meredah, sebuah gerbang api berbentuk segitiga muncul di udara. Ketiga pemakan api itu muncul dari gerbang dan melihat sekeliling. Mereka melarikan diri. Mereka baru saja pergi belum lama ini. Sepertinya mereka bepergian bersama Jichang Feng. Suara Zhu Yan dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Api di tubuhnya terus melonjak. Dia akan berjuang untuk menghilangkan kebenciannya. Ini adalah teror kebencian. Bukan hanya tidak akan menyebar seiring berjalannya waktu, tapi justru akan terakumulasi di setiap pertempuran. Tidak peduli betapa luasnya pemikiran mereka, mereka tidak lebih baik dari manusia biasa ketika menghadapi perselisihan seperti ini. Sebaliknya, mereka akan mengingat kebencian ini dengan lebih jelas karena umur mereka yang panjang. Suzai hanya mengucapkan satu kata, kejar mereka. Tidak, hentikan mereka. Sufeng yang pemarah adalah orang yang paling rasional. Meskipun Gunung Fire Melt menderita kerugian yang sangat besar kali ini, dia sudah terbiasa dengan kebrutalan semacam ini dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami. Mereka bertiga mengayunkan tablet api ilahi lagi dan melepaskan gerbang api ilahi bersama-sama. Mereka tiba beberapa ribu kilometer jauhnya dalam sekejap, tepatnya di antara tempat mereka berada saat ini dan istana kristal. Mereka menatap air dan langit di kejauhan dan memperluas indera jiwa mereka, mencari Gong Yuan, tapi dia tidak terlihat. Li Qingshan meramal sedikit sebelum mengambil jalan memutar bersama Gong Yuan sebelum menyelam ke kedalaman laut. Dia melepaskan cangkang mendalam milik penyuruh dan menyembunyikan seluruh auranya. Dia tersenyum pada Gong Yuan, mari kita lihat bagaimana mereka menemukannya. Gong Yuan menyentuh cangkang mendalam penyuruh dengan lembut. Perasaan familiar muncul secara spontan sekali lagi. Dia bertanya, apa metode kultifasimu ini? Mengapa metode ini sangat cocok dengan kekuatan Ruinsen? Sebenarnya, dia sangat tergoda dengan permintaan kedua, Nenek. Jika dia bisa mendapatkan metode budidaya seperti itu dan memasangkannya dengan semua air hingga ujung kehancuran, tidak hanya akan membawa manfaat besar baginya, tapi juga akan membawa manfaat lebih besar lagi bagi seluruh ras merfok. Namun, dia tidak cukup bodoh menggunakan paksaan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, dia mempertimbangkan metode lain. Kamu boleh berhenti bermimpi. Bahkan jika aku memberikan metode penanaman ini kepadamu, itu akan sia-sia. Efek negatif dari mengolahnya bahkan mungkin lebih besar daripada semua air sampai akhir kehancuran. Li Qingxian langsung menghentikan pikirannya. Tidak mungkin baginya untuk mengajarkan sembilan transformasi iblis dan ilahi kepada orang lain, dan metode penanaman sembilan transformasi iblis dan ilahi saling melengkapi. Jika dia hanya mempraktikkan metode penindasan laut penyuruh, apalagi berhasil atau tidak, pada akhirnya dia hanya akan menjadi penyuruh yang acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Dia akan kehilangan dirinya sendiri. Singkirkan tangan kotormu. Wajah Gong Yuan menjadi dingin. Heh, apakah kamu harus realistis? Jangan bilang kamu bisa melakukan hal lain jika aku mengajarimu metode kultivasi. Li Qing San mencibir. Saat dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa terakhir kali, dia hanya fokus melawan para pemakan api, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, tempat itu sangat aman, dan mereka berada di kedalaman laut yang gelap gulita, tanpa kehadiran orang ketiga. Dia merasa pinggang Gong Yuan kenyal dan kuat di bawah sutra putri duyung yang tipis, sekaligus halus dan lembut. Dari sudut pandangnya, dadanya sedikit terbuka, dan belahan dadanya dalam, memberikan sedikit pesona. Ketika mereka pertama kali bertemu, siapa yang menyangka bahwa Ratu Merfok yang dingin dan sombong ini suatu hari nanti akan bersandar padanya sedemikian rupa. Tatapan Gong Yuan segera menjadi sedalam jurang, dan dia segera mengeluarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Tangan kanan Li Qing San segera kehilangan perasaan, dan tubuhnya menegang dan membeku. Li Qing San menggigil. Baiklah, baiklah. Saya akan berhenti bercanda. Kultifator tidak peduli dengan hal-hal sepele. Anda adalah ratu yang perkasa, jadi Anda harus berpikiran lebih luas. Saat dia mengatakan itu, dia meliriknya lagi dan berpikir, ya, itu cukup berwawasan luas. 908. Baru pada saat itulah Gong Yuan sedikit menghilangkan sikap dinginnya. Tolong jaga kata-kata dan tindakanmu. Jangan lupakan identitasmu sebagai Raja Liar. Meskipun dia mengakui kekuatan dan identitasnya, dia juga adalah orang yang paling tidak memiliki pengaruh yang pernah dia lihat. Bahkan para pemakan api terkutuk itu memiliki kedudukan sebagai Raja lebih dari dia. Saya telah bekerja keras dalam kultifasi dan meningkatkan kekuatan saya untuk tidak memperhatikan kata-kata dan tindakan saya. Anda mungkin juga mengatakan justru sebaliknya. Li Qingshan tersenyum. Aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dan tubuh bekunya pulih dengan sangat cepat. Gong Yuan mendengus dingin. Ekor ikannya yang berwarna biru tua berayun dengan lembut dan dia berenang menuju istana kristal. Dia bergerak sangat cepat, pada akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya biru yang berkelok-kelok. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Tekniknya melarikan diri melalui air tidak lebih lambat dari penerbangannya di langit. Jika dia berenang di laut dalam, dia hampir tidak bisa mengikutinya. Alasan Gong Yuan ingin Li Qingshan bepergian bersamanya adalah karena dia menginginkan metode kultivasinya. Sulit baginya untuk merendahkan dirinya di depan orang lain, jadi dia sengaja menghabiskan waktu berduaan dengannya. Akan lebih mudah bagi mereka untuk berbicara. Bahkan jika dia menunjukkan kelemahan, dia tidak akan mempermalukan Ratu Merfok. Namun, dia juga meremehkan sifat tidak bermoral dan keras kepala Li Qingshan. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke wilayah tempat tinggal Istana Kristal. Gong Yuan berhenti dan memejamkan mata untuk merasakan ombak di lautan. Li Qingshan mengikuti dari belakang dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Jangan terburu-buru untuk pergi. Dia dengan santai menggunakan cahaya yang mendalam menerangi semua dan memperbesar situasi yang jaraknya hampir 500 kilometer. Benar saja, Istana Kristal sedang diserang. Ketiga Raja Pemakan Api mengayunkan tablet api ilahi, dan meteor menerobos penghalang air laut, terus-menerus membombardir Istana Kristal. Pertahanan Istana Kristal air diaktifkan sepenuhnya, memancarkan cahaya terang dan cemerlang. Seperti gelombang lembut, mereka melilit meteor yang berapi api satu demi satu, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, terus-menerus melemahkan kekuatan meteor dan memblokirnya. Untuk sesaat, sepertinya tidak ada bahaya apapun. Merfolk tidak ahli dalam menyerang, tapi pertahanan mereka cukup mengesankan. Bahkan ada tiga Raja Merfolk yang mempertahankan formasi dan melakukan beberapa serangan balik. Daratan laut dalam ini tidak seperti pulau kapal raksasa. Para Merfolk tidak hanya mengelolanya selama bertahun-tahun, tetapi kerak bumi juga sangat dalam, menekan magma di kedalaman bumi dengan kuat. Sekali lagi, Li Qingxian menyadari pentingnya, keunggulan geografis. Tak heran jika para pemakan api dan Merfolk tidak pernah berhasil mencapai sarang mereka meski berkali-kali bertarung. Ketiga Raja Pemakan Api bekerja sama dan menggunakan artefak dewas seperti tablet api ilahi, namun mereka sebenarnya merasa tidak berdaya. Tentu saja, ini juga karena mereka tidak punya waktu untuk mengembangkan kekuatan Divine Fire Order. Sepuluh hari pertama hanya cukup bagi mereka untuk memulihkan diri dan meninjau pro dan kontra dari pertempuran di Pulau Kapal Raksasa. Setelah itu, seluruh waktu dan tenaga mereka dihabiskan untuk menangani virus Stonehenge, membuat mereka kelelahan baik secara fisik maupun mental. Sekarang mereka telah terprovokasi untuk menyerang, mereka tidak sekuat ketika mereka menghancurkan Sekte Cloud Cell. Pada saat yang sama, Li Qingxian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kesulitan menyerang Gunung Fire Melt. Jika dia tidak memiliki senjata pengepungan yang kuat seperti Raja Naga Perak, itu akan terlalu sulit. Orang dahulu berkata, waktu lebih baik daripada geografi, dan geografi lebih baik daripada keharmonisan manusia. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Itu adalah, harmoni manusia lebih baik daripada geografi, dan geografi lebih baik daripada waktu. Gong Yuan cukup berani untuk mengejek para pemakan api dan menggunakan istana kristal sebagai umpan, jadi dia cukup percaya diri. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arah Li Qingxian seolah dia sangat enggan melakukannya. Li Qingxian berkata dengan serius, kesempatan yang luar biasa. Setelah mereka kehabisan tenaga, kita akan menyerang dari dalam dan luar. Kita akan memiliki kesempatan untuk membuat mereka tetap berada di lautan ini, dan kemudian menyerang gunung api meleleh. Ini akan sangat mudah. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus memasuki kondisi yang mirip dengan budidaya ganda seperti yang mereka lakukan di Pulau Kapal Raksasa sebelum memberi daya pada Heart of the Abyss dan mengumpulkan kekuatan ruins end yang cukup. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi ancaman bagi ketiga raja pemakan api. Kalau tidak, jika mereka berpencar dan menyerang seperti ini, tidak hanya mustahil membuat mereka bertahan, tapi mereka bahkan akan menghadapi bahaya dikalahkan satu per satu. Gong Yuan pada akhirnya adalah Ratu Merfok, jadi keraguannya hanya berlangsung sepersekian detik. Meskipun dienggan, dia tetap mengulurkan tangannya dan meraih tangan Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Heart of the Abyss dan menggerakkan All Water to Ruins End dengan kekuatan penuh. Dengan pertarungan yang akan segera terjadi, Li Qingshan juga tidak lagi berminat untuk menggodanya, terutama karena dia takut hal itu akan menjadi bumerang dan mempengaruhi hubungan mental mereka. Saat dia menggenggam tangan Gong Yuan dengan kuat, dia menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh. Pada saat itu, keduanya merasakan resonansi yang kuat dalam pikiran mereka. Kedua metode kultivasi tersebut beresonansi satu sama lain, dan aura mereka saling menarik satu sama lain, secara bertahap menyatu. Semuanya terasa, asing pada kali pertama, akrab pada kali kedua. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini jauh lebih lancar. Sebuah bola hitam muncul dari Heart of the Abyss. Itu adalah energi spiritual air yang sangat murni, kekuatan dari Ruins End. Secara bertahap ia menelan mereka berdua. Air laut segera melonjak, berkumpul ke arah mereka dan menyatu menjadi bola hitam. Li Qingxian mendapat banyak manfaat dari ini. Terakhir kali, Gong Yuan lah yang pertama-tama mendorong kekuatan Heart of the Abyss hingga batasnya, dan baru kemudian dia turun tangan dan membantunya mengendalikannya. Kali ini, dia secara langsung mengalami proses koneksi Heart of the Abyss dengan Ruins End. Dia merasakan panggilan yang kuat, seperti seorang ibu yang memanggil putranya yang mengembara. Bola hitam pekat itu terus mengembang, namun bentuknya berangsur-angsur berubah, berubah menjadi bentuk kurakura roh. Namun, kondisinya masih agak tidak stabil. Dan, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan Ruins End, hubungan mental yang dangkal secara bertahap menjadi tidak cukup untuk mengendalikannya. Jangan melawan, Li Qingxian berkata lagi. Dia ingin menggunakan penyuruh untuk menekan keinginan Gong Yuan lagi sehingga dia bisa mengendalikan segalanya. Namun, kali ini, Gong Yuan tidak bekerja sama dengan patuh. Dia tidak hanya menolak, tapi dia juga melakukannya dengan intens. Bahkan penyuruh berjuang untuk menekannya. Penyuruh yang dibangun dari kekuatan hitam pekat di Ruins End segera menjadi sangat tidak stabil, beriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qingxian mengerutkan kening. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu, tapi jangan pernah berpikir untuk mengendalikanku lagi. Gong Yuan menjawab dengan dingin. Terakhir kali, dia terpaksa tunduk pada penindasan Li Qingxian karena situasi yang mengerikan, tetapi dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan dirinya, menjadi bawahannya. Dia telah berubah dari ratu merfok yang dingin dan sombong menjadi seorang wanita kecil dalam pelukannya. Itu pada dasarnya adalah pengalaman yang mengerikan. Dan, dia mungkin harus meminjam kekuatannya berkali-kali di masa depan. Jika ini terjadi setiap saat, siapa yang tahu pengaruh apa yang akan terjadi pada pikirannya seiring berjalannya waktu. Mungkin dia lebih baik ditelan oleh kehendak akhir kehancuran dan mati karena penyimpangan Qi. Kali ini, dia harus menunggu sampai para pemakan api kehabisan tenaga sebelum menyerang, jadi dia punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Dia harus mengubah, postur, menjadi berkultivasi ganda dengan mereka. Apapun yang kamu mau. Li Qingxian tidak memaksanya, karena dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat mereka bertiga tetap tinggal kali ini. Serangan mereka tampak ganas dan heboh, seperti serangan balasan, tapi itu memberinya perasaan seolah-olah mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka benar-benar kehilangan akal karena kegilaan mereka? Atau apakah mereka sengaja bertindak seperti ini, menunggu kita mengambil umpan agar mereka bisa mengepung kita dan menyerang bala bantuan kita? Jangan terganggu. Teguran Gong Yuan tiba-tiba terdengar di benaknya. Li Qingxian menyeringai. Ya, 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 yang mulia. Dia dapat merasakan bahwa Gong Yuan terus-menerus menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan pikirannya, tetapi mau tidak mau dia ingin mengambil alih dan mengendalikan Li Qingxian. Namun, apalagi dia mau dikendalikan atau tidak, kalaupun dia mau, dia tidak punya kemampuan. Pada akhirnya, dia membantunya menekan iblis dalam dirinya, mencegah kekuatan Ruinsen kehilangan kendali dan melahap keinginannya. Begitu dia mencoba mengambil alih, keseimbangan ini akan terganggu. Li Qingxian terpaksa dengan hati-hati mengendalikan kekuatan Ruinsen yang begitu kuat. Jika hal itu menjadi bumerang, itu bukan bahan tertawaan. Apalagi Gong Yuan, dia juga akan menderita. Dia berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah terlalu lama menjadi ratu? Jangan selalu berpikir untuk mengendalikanku dan membuatku bekerja untukmu. Berapa kali aku sudah bilang padamu, menghormati, menghormati. Apakah aku tidak cukup menghormatimu saat ini? Gong Yuan berkata dengan marah. Dia kesal dengan kegagalan serikat pekerja yang terus-menerus. Tetapi Anda tetap tidak bisa melupakan identitas Anda, kultifasi Anda, dan bahkan ras Anda. Li Qingxian tahu bahwa, para dewa, ini memiliki rasa superioritas alami saat menghadapi manusia dan dasmon. Selain itu, Gong Yuan adalah seorang ratu di antara para dewa. Dia telah mengatasi semua rintangan di sepanjang perjalanannya dan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai posisinya saat ini. Rasa bangga ini tidak perlu disebutkan lagi. Di saat seperti ini, hal itu malah menjadi penghalang. Gong Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Anda. Situasi di Pulau Kapal Raksasa memang bukan cara budidaya ganda yang sangat baik, karena aspek terpenting dari budidaya ganda adalah kesetaraan, bukan kontrol dan perbudakan sepihak. Untuk melepaskan kekuatan terbesar kami. Namun, saya bersedia setara dengan Anda. Apakah Anda bersedia setara dengan saya? Maaf. Di mata saya, Anda hanyalah orang kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Selain kuat, Anda tidak punya apa-apa lagi. Anda tidak memiliki kesan seperti seorang kultifator hebat atau Raja Daemon. Seharusnya, anggur, wanita, kekayaan, dan harga diri ada di dadamu. Kamu seperti manusia fana yang tercelah. Gong Yuan diprovokasi oleh Li Qing Shan dan memutuskan untuk melampiaskannya dalam satu tarikan nafas, membuka lidahnya yang berbisa. Namun, yang mengejutkannya, Li Qing Shan tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, meskipun sedikit ekstrim, secara keseluruhan tidak ada yang salah. Ya, saya adalah manusia fana dengan kekuatan besar. Ketika saya pertama kali mulai berkultivasi, saya bersumpah bahwa saya akan minum anggur berkualitas, tidur dengan wanita cantik, dan melawan musuh yang kuat. Itu semua karena anggur, wanita, dan harga diri. Hakikat dao agung dan falsafah hidup hanyalah alat untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Adapun sikap seorang ahli dan sikap seorang ahli seorang ahli, mereka bahkan lebih rendah dari omong kosong. Tapi terus kenapa? Tiga hal pertama yang Brother Ox ingin dia lakukan adalah makan daging, minum anggur, dan membunuh orang. Semuanya sepuasnya. Bukankah ini kehidupan bahagia yang ia cari dalam hidupnya? Gong Yuan sedikit terkejut. Dia berkata dengan nada menghina, tidak banyak. Aku hanya tidak menyukaimu. Siapa yang tertarik padaku? Kami berkultivasi ganda, bukan membicarakan cinta. Aku punya istri. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kamu mengolah All Water to Ruins End dan meminjam kekuatan Ruins End. Mengapa kamu tidak melepaskan oksesimu dan bergabung dengan keinginan Ruins End? Secara alami akan ada kesetaraan antara kamu dan aku. Kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Jika aku tidak berhati-hati, keinginanku akan diasimilasi oleh Ruins End, dan aku akan dikutuk selamanya. Jika Li Qing Shan bisa memikirkannya, Gong Yuan tentu saja juga bisa. Namun, risiko melakukan hal itu terlalu besar. Saya di sini. Li Qing Shan berkata dengan tegas, kamu tidak sendirian. Gong Yuan terkejut. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Pada saat ini, kekuatan Ruins End menjadi semakin kuat. Pusaran air besar dengan keliling 5 km terbentuk di atas lautan, dan masih terus mengembang seolah ingin melahap segalanya. Suku Apizu dan dua lainnya segera merasakan riak energi yang familiar. Seperti yang diharapkan Li Qing Shan, mereka tidak menyerang Crystal Palace dengan kekuatan penuh. Mereka bahkan dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan menunggu mereka muncul. Bahkan tanpa Dewa Api Raksasa, mereka cukup percaya diri dalam membunuh Gong Yuan dengan serangan gabungan dari tablet api ilahi. Mereka saling melirik dan meninggalkan Crystal Palace tanpa ragu sedikitpun. Mereka mengayunkan tablet api ilahi dan membuka gerbang api ilahi lagi. Li Qing Shan menekan bahu Gong Yuan, Aku tidak ingin kamu menganggapku tinggi, menghormatiku, atau menyukaiku. Aku hanya ingin kamu percaya padaku. Dalam ingatan Gong Yuan, dia selalu sendirian setelah pengkhianatan adik perempuannya. Dia tidak lagi mempercayai siapapun dengan sepenuh hati, termasuk anggota klannya. Namun sekarang, dia harus mempercayai pria yang dia tidak tahu apakah pria itu manusia atau dasmon. Gerbang api ilahi berbentuk segitiga tiba-tiba muncul di atas pusaran air. Tiga sosok terbakar samar-samar terlihat di sana. Yin Qing tiba-tiba muncul. Sebuah pisau melingkar bersiul, mengiris ke arah gerbang api ilahi. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dan meraih pedang bundar itu dengan kuat. Ketiga raja pemakan api tidak seperti terakhir kali, kelelahan dan terlalu lambat untuk bereaksi. Kali ini, mereka telah mempertahankan lebih dari 80 persen kekuatan mereka, dan mereka datang dengan ganas. Yin Qing berkata kepada Li Qing Shan, Rajaku, jika kamu masih tidak bisa menghadapinya, mundur saja. Li Qing Shan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan melemparkan kekuatan Ruinsen yang hampir lepas kendali ke gerbang api ilahi untuk membuat para pemakan api sedikit sibuk sebelum melarikan diri bersama Gong Yuan. 909. Li Qing Shan tersenyum. Bukan begitu. Cepat, mereka keluar. Gong Yuan mengertakkan gigi. Kekuatan hitam pekat dari Ruinsen menyebar melalui mata birunya, perlahan-lahan mewarnai-nya menjadi hitam. Itu adalah kegelapan pekat yang bahkan menghalangi secercah cahaya pun untuk melewatinya. Sepanjang waktu, prosesnya mempraktikkan all water to Ruinsen seperti berjalan di atas tali di atas jurang maut. Dia terus-menerus takut mengambil satu langkah yang salah dan jatuh ke dalam jurang, terkutuk selamanya. Namun sekarang, dia hendak melompat ke dalam jurang, percaya bahwa pria yang dia pandang rendah ini bisa menangkapnya. Dia dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan tak berujung, menuju ke arah Ruinsen yang tak berdasar. Tiba-tiba, sebuah lengan kekar melingkari pinggangnya. Pria itu muncul di benaknya dan tersenyum. Aku sudah menangkapmu. Dia tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Singkatnya, dia sangat membenci pria ini. Ketiga Raja Pemakan Api melangkah keluar dari gerbang api ilahi dan menatap lautan di bawah. Suzai mengerutkan kening. Itu masih Heart of the Abyss. Aku tidak mengira dia akan memiliki kekuatan seperti itu ketika ditenagai dengan kekuatan penuh. Sebagian besar alasan mengapa penyergapan mereka gagal terakhir kali adalah karena kekuatan luar biasa dari ujung kehancuran yang dikeluarkan oleh Heart of the Abyss. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bunuh dia dan balas dendam anggota klan kita. Sufen mengangkat tablet api surga tinggi-tinggi ke udara dan mengarahkannya ke matahari di langit. Api matahari yang sebenarnya, turunlah. Zuyian dan Suzai sama-sama mengambil posisi beribadah, mengumpulkan kekuatan mereka yang melonjak padanya. Saat ini, matahari benar-benar bersinar terang. Dengan aksi Sufen, matahari di langit tiba-tiba bersinar. Dengan tablet api surga sebagai pusatnya, sebuah totem berputar dan meluas, menyelimuti radius 100 km. Totem itu dibuat dari api emas, dibelah menjadi dua bagian. Ada pola berbentuk api di tengahnya, terus berputar. Itu seperti penggambaran dan pemujaan paling primitif terhadap matahari oleh makhluk hidup di hutan belantara. Di lautan, pusaran air berputar dan meluas, menampakkan warna hitam pekat. Ia berdiri melawan totem matahari di langit dari jauh. Udara antara laut dan langit terasa panas dan berputar. Semuanya menjadi kabur. Sufen sepertinya tidak terburu-buru bertindak. Dia hanya terus mengaktifkan totem matahari, dan medali api surga di tangannya semakin terang, seolah ditempa dari emas. Itu mengeluarkan cahaya cemerlang, seperti sinar matahari yang terputus dari matahari. Api surga terbagi menjadi Yin dan Yang. Di antaranya, ada dua nyala api Yang. Salah satunya adalah Soaring Fire of Star Essence, yang merupakan meteor yang digunakan Sufen untuk menghancurkan sekte Cloud Cell selama pertempuran di Pulau Kapal Raksasa. Ia hanya bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya di malam hari ketika bintang-bintang berkelap-kelip. Baru saja, Sufen sedang menyerang Crystal Palace. Meskipun meteor terbang yang dia keluarkan tampak ganas, sebenarnya itu hanya untuk pertunjukan. Dia berpura-pura menyerang dengan kekuatan penuhnya tepat pada saat ini, sehingga dia bisa melepaskan api surgawi jenis kedua, nyala api matahari yang paling panas. Li Qingshan dan Gong Yuan memasuki kondisi kultivasi ganda yang lebih dalam. Kekuatan Ruinsen berubah menjadi kura-kura roh hitam pekat, perlahan-lahan menjadi stabil. Dia mendongak. Pada saat itu, dia merasakan ketenangan dan kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi kura-kura roh kecil, berkeliaran melalui Ruinsen yang tak ada habisnya dan melihat melalui aliran sungai takdir. Dia segera merasakan bahaya yang kuat, dan ketika totem matahari terus berputar, rasa bahaya menjadi semakin berat. Ketiga raja pemakan api sedang bekerja sama, namun mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk membangun dan mempersiapkannya. Mereka jelas berencana melancarkan serangan ganas. Melalui pikiran Li Qingshan, Gong Yuan merasakan hal ini pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, keduanya mengambil keputusan pada saat yang bersamaan. Mereka tidak akan menyerang, tapi bertahan. Selama mereka berhasil melewati serangan ini, bala bantuan dari Istana Kristal akan tiba. Peti mati es dingin, cangkang mendalam roh penyu. Keduanya melepaskan teknik pertahanan terkuat mereka pada saat bersamaan. Air laut mengembun menjadi es, menyegelnya dalam peti mati berwarna biru tua. Potongan cangkang mendalam penyu roh menyala di punggung penyu roh yang gelap gulita. Dalam sekejap mata, ketiga Raja Merfok muncul di ujung lautan. Nenek berada di depan, sedangkan dua lainnya berada di belakang, samar-samar membentuk formasi. Itu tidak sedalam tablet api ilahi, tapi masih terlihat sangat stabil. Karena mereka takut dihabisi satu persatu oleh para pemakan api, mereka tidak berani menggunakan jimat pergeseran besar, jadi jelas gerakan mereka jauh lebih lambat. Sufen bahkan tidak melirik mereka. Dia terus menatap lautan di bawah, di bagian paling dalam dari pusaran air. Tablet api surga di tangannya bersinar terang, dan dia tiba-tiba mengarahkannya ke bawah. Sinar ilahi dari matahari. Seberkas cahaya yang sangat menyilaukan ditembakkan dari tablet api surga. Totem matahari segera menghilang, dan bahkan matahari di langit pun tampak redup. Perasaan bahaya di hati Li Qingshan segera mencapai batasnya. Cahaya tak kasat mata bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun panas. Ia segera menembus lautan dalam, menembus peti mati es dingin, dan mendarat di punggung penyuruh hitam pekat. Li Qingshan dan Gong Yuan memberi kekuatan pada Heart of the Abyss sekuat yang mereka bisa, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan pecahan cangkang mendalam penyuruh agar tidak mencair. Segala sesuatu di hadapan mereka cerah. Cahaya paling terang menyinari jurang paling gelap. Berbeda dengan penghancuran meteor api dalam skala besar, sinar ilahi matahari adalah teknik pembunuhan bertarget tunggal, yang memadatkan seluruh kekuatannya menjadi satu seberkas cahaya. Gong Yuan menggigil di dalam. Dia merasa seperti dia semakin dekat dengan kematian dibandingkan ketika dia berada di pulau kapal raksasa. Bagaimanapun juga, kekuatan tablet api surga telah melampaui ekspektasinya. Mungkinkah dia tidak bisa lepas dari bencana ini? Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar mendorongnya menjauh. Dia melebarkan matanya, memulihkan warna biru-birunya saat dia menatap Ria yang dia benci dengan kaget. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah cahaya terik yang bisa menghancurkan segalanya. Cahaya merah darah melesat ke udara. Seluruh kekuatan, kemauan, dan bahkan nyawa Li Qingxian berada dalam serangan ini. Dia telah menggunakan kesempatannya untuk terlahir kembali di pulau kapal raksasa baru-baru ini, jadi dia belum pulih secepat itu. Meski berhasil menerobos, dia belum berhasil menyeimbangkan air dan api tepat pada waktunya. Kemampuan ketiga dari burung phoenix juga belum muncul. Dengan kata lain, jika dia mati, dia hanya akan bisa berubah menjadi telur. Melawan ketiga orang jahat ini, telurnya mungkin akan meledak dalam sekejap mata. Namun, tidak ada rasa takut di hatinya. Yang ada hanya kesenangan. Cahaya pedang berwarna merah darah bertabrakan dengan sinar ilahi matahari. Saat itu juga, cahaya menyelaukan menenggelamkan segalanya. Penglihatan Gong Yuan menjadi putih saat dia merasakan kulitnya terbakar. Bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang diderita Li Qingshan yang menghadapi serangan ini secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Li Qingshan. Tiga Raja Merfok yang bergegas untuk membantu melihat seberkas cahaya menyelaukan menembus lautan. Segera setelah itu, ia melebar dan menebal. Ketika cahayanya menghilang, sebuah lubang melingkar berdiameter 3000 meter muncul di lautan. Air laut di dalamnya belum menguap, melainkan langsung berubah menjadi ketiadaan. Udara panas mengalir deras, dan ketiganya memucat karena ketakutan. Mereka percaya jika terkena serangan ini, mereka pasti akan mati. Bukankah itu berarti Gong Yuan sudah pasti mati? Namun, mereka segera merasakan aura Gong Yuan masih ada. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan dan bergegas. Ekspresi ketiga Raja Api juga berubah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tetap tidak akan bisa membunuh Gong Yuan. Zhu Yan berkata dengan kesal, itu Li Qing Xian lagi. Zhu Zai berkata, dia sebenarnya mencoba berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Dia akhirnya mati sekarang. Sungguh cara mati yang bodoh. Gong Yuan ada di bawah sana. Kami, Zhu Yan tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Sebuah lubang besar dan dalam telah diledakan di dasar laut. Gong Yuan bergegas ke lubang dan melihat ke bawah. Dia berteriak, Li Qing Xian. Dia juga terkejut. Lubang itu terbentuk dari tanah dan batu yang mengkristal, sementara kerangkas setan berdiri sendiri di dasar lubang. Dia menggenggam pisau panjang di tangannya, yang juga bersinar dengan kilau logam. Cahaya merah darah pada bilahnya telah benar-benar menghilang, sama seperti daging dan darahnya telah terkelupas, tapi dia masih berdiri. Tengkorak ganas itu menundukkan kepalanya dan melirik ke arah taring harimau di tangannya. Rahang bawahnya bergerak, dan hembusan angin lagi bertiup, berubah menjadi pujian yang luar biasa. Pisau yang bagus. Dia sebenarnya masih hidup. Ini adalah keheranan raja pemakan api dan Gong Yuan. Namun, yang pertama tercengang, sedangkan yang kedua sangat gembira. Ketika cahaya ilahi matahari muncul dari ujung taring harimau, Li Qing Xian tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Mungkin ini tidak bisa dianggap sebagai pertaruhan. Penyuruh telah menghitung segalanya. Cahaya ilahi matahari sangat mengerikan, namun setelah menembus peti mati es dingin dan cangkang mendalam milik penyuruh, cahaya itu telah melemah cukup besar. Tujuan dari serangannya bukanlah untuk memblokir kekuatan, itu tidak mungkin. Mungkin hanya setelah menerobos kesengsaraan surgawi ketiga, tetapi untuk melepaskan kekuatan yang telah dipadatkan oleh cahaya ilahi matahari hingga batasnya. Api yang membakar dari langit telah melahap seluruh daging dan darahnya, tetapi setelah menembus lapisan kelima iblis harimau, tulang harimaunya menjadi lebih keras. Di bawah api-api dari langit, bukan saja mereka tidak dihancurkan, tetapi mereka bahkan tampak lebih terkonsolidasi. Setan harimau pada dasarnya suka berperang. Semakin kuat lawannya, semakin besar kekuatan yang bisa dikeluarkannya. Serangan yang sangat berbahaya telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya iblis harimau lapisan kelima oleh Li Qingshan. Dia juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pedang itu. Air laut mengalir menuju lubang seolah-olah langit sedang runtuh. Sebelum dia ditelan air laut, Li Qingshan mengacungkan taring harimau dan melompat, menyerbu ke arah tiga raja pemakan api. Bunuh dia, Zhu Yan meraung marah. Tablet api manusia langsung menghantam kepala Li Qingshan. Dengan dentang, bilahnya bertabrakan dengan tablet api manusia. Zhu Yan merasakan kekuatan yang tak terhentikan melonjak, serta kekuatan getaran yang menakjubkan. Dia hampir kehilangan kendali atas tablet api manusia. Tablet api surga dan tablet api bumi hancur pada saat yang bersamaan. Percikan terbang. Li Qingshan dan pedangnya menghadapi tiga raja pemakan api sendirian. Domain terikat es. Gong Yuan merentangkan tangannya, dan dinding es keluar dari air laut, menutup wilayah tersebut. Labirin penyegel kabut. Ketiga raja merfok menyerang pada saat yang bersamaan. Kabut-kabur segera muncul di antara dinding es, menambahkan lapisan segel lainnya. Mereka harus membuat ketiga raja pemakan api tetap tinggal. Ketiga raja pemakan api menatap Li Qingshan di depan mereka. Mata mereka seperti memuntahkan api. Mereka tergoda untuk menghancurkan tengkoraknya dengan tablet api ilahi di tangan mereka. Dengan paksa menahan dorongan ini, mereka bertiga berkomunikasi dengan indera jiwa mereka dan mencapai konsensus. Mundur. Sinar ilahi matahari telah menghabiskan cukup banyak kekuatan mereka. Jika mereka tetap di sini, mereka mungkin berada dalam bahaya kematian. Kali ini, Raja Yui Selatan tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mendesak, demam petir dan api. Suzai berbalik dan mengayunkan tablet api bumi. Sufen dan Zuyian meraih bahunya secara bersamaan. Sebelum kabut menyelimuti mereka, terdengar gemuruh guntur, dan mereka berubah menjadi sambaran petir dan api, dengan paksa menghantam dinding es dan bersiul. Dibandingkan dengan pertempuran di pulau kapal raksasa, mereka masih memiliki banyak sisa kekuatan. Domain Icebound yang Gong Yuan keluarkan dengan kekuatannya sendiri sama sekali tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada hari itu. Tidak perlu mengejar. Gong Yuan memanggil ketiga Raja Merfok yang ingin mengejar. Ketiga orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Li Qingshan mengutuk, tetapi dia juga memahami bahwa keberadaan yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga sangat sulit untuk dibunuh, apalagi Raja Pemakan Api yang bersatu menjadi satu dan memegang tablet api surgawi. Saat ini, dia sangat khawatir. Bahkan jika dia menghancurkan gunung Fire Melt, apakah dia bisa membunuh mereka? 910 Apa menurutmu aku baik-baik saja? Li Qingshan mengendalikan aliran angin yang melewati taringnya yang mengerikan dan menghasilkan suara hampa. Selama kamu belum mati, kata Gong Yuan dingin, tapi dia menenangkan diri dan mengucapkan terima kasih secara samar-samar. Aku sudah bilang padamu untuk percaya padaku, jadi aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Bagaimanapun, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Sayang sekali Anda masih selangkah terlalu lambat, atau Anda bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan dari Ruins End. Mungkin Anda bisa memblokir serangan itu dengan paksa. Sayang sekali, sayang sekali. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menghadapi ucapan terima kasih Gong Yuan, dia merasa agak malu di dalam hati. Jika bukan karena dia tidak memiliki wajah, dia mungkin akan tersipu. Itu karena saat sinar ilahi matahari menembus, reaksi naluriahnya adalah menggunakan Gong Yuan sebagai perisai daging sementara dia sedikit menghindar. Alasan mengapa dia menyerah pada ide ini adalah karena dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin dia mempercayainya, namun dia menggunakan dia sebagai perisai daging dalam sekejap mata. Dia merasa agak buruk tentang hal itu. Terlebih lagi, penyuruh telah memperhitungkan bahwa serangan itu tidak mematikan. Jika dia melakukan itu, itu akan merusak kekuatan iblis harimau. Yang terakhir ini tidak diragukan lagi memainkan peran yang lebih besar. Jika dia tahu bahwa memblokir serangan dengan paksa berarti kematian, mengapa dia peduli dengan perasaan tidak enak karenanya? Sepertinya mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Jika dia mengorbankan nyawanya demi wanita yang membencinya, dia tidak akan pernah bersikap lunak padanya. Benar, sebelum badai datang, kita harus bekerja sama dengan baik sehingga kita bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Heart of the Abyss dan menangkis tablet api ilahi milik para pemakan api. Hei hei, kultivasi ganda terasa cukup bagus, bukan? Meskipun Li Qingshan telah menjadi kerangka, dia masih bisa mengeluarkan kehadiran yang dibenci Gong Yuan. Gong Yuan mengerutkan kening. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Ini hanya untuk menghadapi gunung api meleleh. Kamu mungkin telah menyelamatkan hidupku kali ini, tapi itu wajar dalam pertempuran. Jangan harap aku membalas budimu. Saat dia mengatakan itu, Gong Yuan mengulurkan tangannya dan melepaskan bola kabut biru yang menyelimuti Li Qingshan. Daging dan darah perlahan-lahan tumbuh di tulang-tulang ganasnya. Aku tidak terlalu memikirkannya, dan aku tidak berharap kamu membalas budiku. Li Qingshan, sebaliknya, merasa ini bagus. Dia adalah orang yang bisa dengan jelas membedakan antara rasa syukur dan dendam. Mendorongnya pergi atau menggunakan dia sebagai perisai daging hanyalah masalah satu pemikiran. Jika Gong Yuan benar-benar memperlakukannya sebagai penyelamatnya, dia akan merasa sangat canggung, seolah-olah dia telah menerima sesuatu yang tidak seharusnya dia terima. Gong Yuan menatapnya dalam-dalam. Wajahnya yang baru saja tumbuh kembali dan tidak tertutup kulit terlihat sangat mengerikan dan jelek. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia melambaikan pisaunya untuk menemui cahaya dewa matahari. Sosoknya di bawah terik cahaya begitu jelas hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Meski ia adalah pria yang menjijikan, tidak tahu malu, dan bejat, bukan tanpa alasan ia berhasil mengukir namanya sebagai Raja Liar hanya dalam beberapa dekade. Li Qingshan dengan damai menikmati kesembuhan Gong Yuan. Dia merasa hangat dan sangat nyaman. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Dia menunduk dan melihat taring harimau sudah mulai dengan rakus menghisap darahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dasar bajingan. Kenapa kamu tidak melepaskan pisaunya? Kata Gong Yuan. Ini hartaku. Asal ada setetes darahku, ada satu gigitan untuk dimakan. Hei, kenapa aneh sekali? Hei, kalian bertiga, jangan hanya berdiri di situ. Cepat bantu padaku. Kalian terlalu lambat. Bagaimana bisa kalian menghentikan ketiga orang itu? Li Qingshan awalnya hanya menggunakan senjata sebagai alatnya. Bahkan jika itu adalah artefak seperti pedang naga iblis, dia tidak akan merasa kasihan jika itu rusak. Namun, dia benar-benar mengembangkan perasaan terhadap pisau taring harimau ini. Dia membiarkannya menghisap darahnya saat dia dengan keras mendesak ketiga Raja Merfok lainnya. Nenek dan dua orang lainnya secara pribadi telah menyaksikan kemampuan ganas Li Qingshan untuk bertarung satu lawan tiga. Beraninya mereka meremehkannya. Mereka buru-buru merapal mantra untuk menyembuhkannya. Harus dikatakan bahwa teknik penyembuhan Merfok cukup bagus. Keempat Raja Merfok bekerja sama dan menghabiskan banyak usaha. Selain kemampuan pemulihan Li Qingshan sendiri, mereka akhirnya berhasil merekonstruksi tubuhnya. Namun tubuhnya kurus dan kulitnya pucat. Dia tampak seperti menderita penyakit serius. Namun, taring harimau di tangannya telah memulihkan 50 hingga 60 persen darahnya. Sepertinya menjadi sedikit lebih kecil. Li Qingshan menunduk dan mengerutkan kening. Tahukah kamu apa itu rasa malu? Kata Gong Yuan. Seseorang datang telanjang dan pergi telanjang. Apa yang memalukan? Bukannya aku memintamu untuk melihatnya. Kamu benar-benar orang yang sibuk. Li Qingshan memadatkan satu set baju besi ajaib lainnya. Sebelum mengenakan helm, dia menunjuk sepasang tanduk melengkung di kepalanya dan bertanya kepada Raja Merfok, Tahukah kamu apa dua kata ini? Kupikir itu bulan utara. Nenek bertanya. Jangan berpura-pura bodoh. Aku tahu kamu pasti sudah memeriksanya. Bukankah begitu, Gong Yuan? Li Qingshan tahu bahwa Gong Yuan tidak mungkin tidak memahami kedua kata tersebut setelah dia melepas helm di pulau kapal raksasa hari itu. Alhasil, dia hanya membeberkannya. Aku tahu kamu pernah diburu oleh Raja Naga Laut. Jangan khawatir, kami tidak akan membeberkan identitasmu. Pengejaran Raja Naga Laut terhadap bulan utara hingga ke Provinsi Kabut telah menyebabkan kegemparan di masa lalu. Gong Yuan tidak membutuhkan banyak usaha untuk memahami identitasnya. Dia juga mempertimbangkan untuk menggunakan ini untuk mengancamnya, tapi dia jelas sudah bergabung dengan pihak Raja Pohon Beringin. Bahkan Raja Yue Selatan sudah menyerah pada gagasan untuk membunuhnya. Bukan saja dia tidak bisa mengancamnya, tapi dia malah akan mengubah sekutunya menjadi musuh bebuyutan. Itu terlalu sia-sia, jadi dia menyerah pada ide ini. Provinsi Hijau terlalu jauh dari Laut Selatan. Jaraknya lebih dari 100 ribu kilometer, jadi Gong Yuan hanya bisa menerima berita tentangnya. Itu hanya beberapa masalah besar saja. Akan sangat sulit untuk memahami seluk-beluknya, sehingga pada akhirnya dia hanya bisa mempertimbangkannya dari sudut pandang kepentingannya sendiri. Dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Karena Li Qing Shan sudah menjelaskannya, dia sebaiknya memberinya jaminan. Baiklah, selama kamu mengatakan itu. Aku juga percaya padamu. Li Qing Shan tersenyum sebelum bertanya, Oh benar, di mana Little N? Dia berkelahi di luar, namun Little N tidak datang membantunya. Itu terlalu aneh. Hanya ketika dia kembali ke Istana Kristal dia memahami keseluruhan cerita. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ternyata, N kecil ingin datang, tetapi dia dihentikan oleh Biarawati Ilahi dari Laut Selatan. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan tidak pernah benar-benar ingin mengambil bagian dalam pertempuran ini. Khususnya, setelah menyaksikan kekuatan mereka bertiga ketika mereka bekerja bersama, dia tetap berada di Istana Kristal untuk menjaga tempat itu, mengatakan bahwa dia dapat mencegah orang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Pada saat yang sama, dia meraih N kecil dan berkata kepadanya, di luar sangat berbahaya. Kamu tidak bisa meninggalkan Istana Kristal. Ketiga Raja Merfok telah pergi untuk memberikan dukungan. Apa yang dapat kamu lakukan dengan kultifasimu? Anda sebaiknya tetap di sini dan mendengarkan ceramah saya. Cinta wanita itu padanya membuat N kecil sangat tidak berdaya. Tentunya dia tidak bisa menggunakan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dan memberi tahu Biarawati Tua itu bahwa dia sebenarnya sangat kuat dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, temperamen Biarawati Tua itu sangat keras kepala, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh kata-kata, hanya dengan sedikit penundaan, pertempuran ribuan kilometer jauhnya berakhir. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah berkata kepada Biarawati Suci di Laut Selatan, Terima kasih atas kebaikan Anda, Biarawati Suci, tetapi kaum muda masih perlu melalui beberapa kesabaran. Kita semua telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan untuk mencapai tujuan kita. Budidaya saat ini. Kau benar, kawan. Namun, menurutku ketabahan mental One Will sudah cukup baginya untuk menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Bukankah akan lebih aman baginya untuk melalui masa temper ketika saatnya tiba? Biarawati ilahi dari Laut Selatan itu tegas dan tidak mundur sama sekali. Selama beberapa hari terakhir, dia pada dasarnya menghabiskan setiap momen bersama Little N. Mereka berbicara tentang Dharma Buddha, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin akrab mereka. Dia sangat mengagumi akar kebijaksanaan dan pemahaman Little N, dan kesan baiknya terhadap dirinya meroket. Jika di masa lalu itu hanya cinta pada pandangan pertama, maka sekarang, itu lebih seperti dia bertekad untuk menerima dia sebagai murid langsungnya. N kecil benar-benar tidak memiliki guru yang cocok. Meskipun dia pernah mengambil Anihilum Light Chan Master sebagai masternya, mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dan dengan kultivasinya saat ini, Anihilum Light Chan Master tidak berhak menjadi masternya. Di masa lalu, Anihilum Light Chan Master secara langsung mengambil Little N sebagai muridnya, bukan sebagai murid. Jika Biarawati Suci Laut Selatan berkultivasi di Biaracan Devanaga, maka menjadikan N kecil sebagai muridnya akan sangat masuk akal. Kalau begitu, N kecil, kamu bisa mengikuti masternya sekarang dan berkultivasi dengan benar. Li Qingshan tidak pernah berpikir bahwa terlalu beruntung juga akan menjadi suatu bentuk masalah. Dengan Biarawati Ilahi dari Laut Selatan yang mengawasinya, N kecil tidak berani menggunakan Jalan Tulang Putih dan kecantikan luar biasa apapun. Dia tidak takut identitasnya sebagai bulan utara ketahuan. Provinsi Kabut tidak terlalu mementingkan aspek ini. Banyak orang memiliki garis keturunan Dasmon. Bahkan Biarawati Suci Laut Selatan tidak pernah membayangkan bahwa hal ini dilarang di Biara Chande Fanaga. Namun, Jalan Tulang Putih dan Keindahan Luar Biasa N kecil mengandung niat untuk membunuh para Buddha dan menghancurkan Dharma. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan mungkin akan segera berselisih dengannya. Baiklah, ini benar-benar takdirku untuk bisa bertemu dengan tuannya. Kata-kata Little N bukanlah ancaman kosong. Biarawati tua itu benar-benar layak menyandang gelar sebagai Biarawati Suci Laut Selatan. Dharma Buddhanya sangat luas dan mendalam, membentuk gaya tersendiri. Biarawati Ilahi di Laut Selatan bukanlah sekolah Zen, seperti Biara Chande Fanaga. Sebaliknya, dia adalah sekolah Vinaya. Dia fokus mempelajari dan mewariskan sila, itulah sebabnya meskipun dia memiliki kultivasi yang hebat, dia hidup seperti seorang biksu pertapa, menghukum kejahatan dan berbuat baik di antara manusia dan menyebarkan Dharma Buddha. Sama seperti bagaimana batu-batu gunung lain dapat digunakan untuk memoles batu diok, status aliran Vinaya dalam agama Buddha tidak pernah lebih rendah dari aliran Zen. Proses berkomunikasi dengannya membawa inspirasi besar bagi Dharma Buddha Little N. Ini akan menjadi landasan baginya untuk mempraktikkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Amitabha, ini juga merupakan nasib biarawati malang ini. Biarawati ilahi dari Laut Selatan tersenyum penuh arti. Tatapannya terhadap Little N agak lembut, tanpa ketegasan seperti biasanya. Aliran Vinaya secara khusus membahas tentang satu aturan untuk setiap tindakan, dan satu aturan untuk setiap tindakan. Silanya sangat ketat. Jangankan manusia, bahkan murid Buddha pun akan mundur. Standarnya juga sangat tinggi, jadi dia menolak menerima murid dengan mudah. Dia telah menemukan beberapa yang layak, tetapi tidak satupun yang lolos pemeriksaan. Sekarang setelah dia menemukan yang cocok, dia jelas sangat menghargainya. Li Qingshan dan N kecil saling bertukar pandang. Ada ketidakberdayaan di mata mereka. Pada saat ini, seorang pejabat putri Duyung berjalan mendekat dan membungkuk. Raja Liang Agung, Yang Mulia Ratu meminta kehadiran Anda. Li Qingshan mengucapkan selamat tinggal kepada biarawati ilahi dari Laut Selatan dan mengikuti petugas putri Duyung melewati koridor Istana Kristal, tiba di luar. Yang dia lihat hanyalah Gong Yuan yang duduk di tepi tebing. Rambutnya yang biru tua mencapai pinggangnya, sementara buntut ikannya yang ramping terkulai ke dalam jurang laut. Dia memancarkan rasa keindahan yang aneh, dingin dan dalam. Apa masalahnya? Li Qingshan bertanya. Gong Yuan melambaikan tangannya dan memecat pejabat itu. Dia menjawab dengan pertanyaan, bagaimana menurut Anda? dia. Terima kasih.